Sueli telah disegel selama lebih dari seribu tahun. Selama kurun waktu yang panjang ini, dia selalu ingin pergi. Demi meninggalkan tempat ini, dia rela menyerahkan segalanya. Oleh karena itu, meski dia tahu bahwa dia mungkin dikendalikan oleh Kin Lai jika dia menyerahkan sebagian jiwanya, dia tidak bisa menolak. Kin Lai juga sangat jelas bahwa iblis berusia seribu tahun ini pasti akan menyetujui persyaratannya. Siapapun yang telah disegel selama seribu tahun akan bersedia membayar harga berapapun untuk kebebasannya. Bagi Sueli, menyerahkan sebagian jiwanya bukanlah harga yang tidak dapat diterima. Aku bisa menyerahkan sebagian jiwaku, tetapi apakah kau punya kemampuan untuk menahan Sueli? Kau tak perlu khawatir tentang hal ini. Selama kau bersedia membuka jiwamu, melepaskan semua pertahananmu, dan mengirimkan jiwa utama itu ke dalam pikiranku, serahkan sisanya pada aku. Kin Lai menjawab. Jiwaku tidak dapat keluar dari ruang ini kecuali kau datang dengan tubuh fisikmu. Teriak Sueli. Aku tidak akan datang dengan tubuh fisikku, tentu saja tidak. Aku tidak ingin kau tangkap dalam sekejap. Kin Lai merenung sejenak. Aku hanya akan merasa tenang jika jiwamu terbang keluar dari pilar pola roh dan memasuki pikiran tubuh fisikku. Segelnya masih ada, jadi aku tidak bisa memisahkan jiwaku dari pilar pola roh kecuali kau membantuku menerobos ketiga segel dan melepaskan ketiga rantai. Mata merah Sueli bersinar dengan cahaya berdarah. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat rantai panjang yang terhubung ke tulangnya dan berkata, selama tiga rantai terlepas, aku akan dapat membelah sebagian jiwaku dan memenuhi permintaanmu. Kin Lai terdiam. Dia tidak tahu apakah kata-kata Sueli benar atau salah. Bagaimana jika, bagaimana jika dia berhasil melepaskan tiga pilar pola roh? Biarkan Sueli lolos dari pilar pola roh. Siapa yang dapat menahan keganasan orang ini? Dia tidak berani mengambil risiko. Anak, jika kamu tidak mau mencoba, maka aku tidak akan sanggup membagi jiwaku. Jika kau ingin mengendalikan jiwaku, maka kau harus mencobanya. Jika tidak, kita akan menggunakan cara pertama. Aku akan mengajarimu seni kultifasi rahasia Sue Sazong sebagai imbalan untuk melepaskanku. Kata Sueli dengan nada mengejek. Melawan iblis berusia seribu tahun ini, hati Kin Lai bergejolak. Kepalanya sedikit pusing, dia tidak tahu mana kata-kata Sueli yang benar dan mana yang salah. Akan tetapi, dia sangat yakin bahwa satu keputusan yang salah dapat menyebabkan dirinya masuk ke dalam kutukan abadi, dan sebaliknya menyebabkan dirinya dikendalikan oleh iblis tua ini. Dia tidak memiliki sedikitpun kepercayaan diri untuk bertarung melawan karakter setingkat iblis seperti itu, jadi dia ragu-ragu. Jika Anda takut, jika Anda tidak berani mengambil risiko apapun, maka Anda tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidup Anda, kata Sueli. Biarkan saya berpikir sejenak. Kin Lai mundur. Matanya masih terpejam di bawah pilar polaroh. Dia mengumpulkan kesadarannya. Dia menjelajah di dalam soul suppressing orb di antara alisnya sambil diam-diam menyalurkan heavenly thunder eradication. Gemuruh. Guntur menggelegar dari dalam tulang-tulangnya. Dia perlahan mengumpulkan kekuatan Guntur dan menariknya ke kepalanya sedikit demi sedikit. Dia tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, ular-ular listrik tipis melesat keluar, dan raungan yang memekatkan telinga bergema di kepalanya. Sepertinya hujan. Aku mendengar Guntur. Aneh. Tang Siki berkata dengan bingung dari samping. Kin Lai tidak bersuara. Kilatan petir menyambar matanya saat dia merasakan getaran pemusnahan petir surgawi di kepalanya. Kepercayaan dirinya berangsur-angsur tumbuh. Kekuatan Guntur dan Kilat merupakan kutukan bagi semua makhluk berjiwa. Kekuatan itu dapat membunuh semua roh jahat. Saat itu, di hutan batu alam di luar kota Icestone, Gaoyu telah memanggil bayangan Dewa Iblis. Aura penghancur semacam itu telah membuat semua orang ketakutan. Akan tetapi, bahkan bayangan Dewa Iblis pun sangat waspada terhadap pemberantasan Guntur surgawinya. Dari sini, dapat diketahui bahwa kekuatan Guntur dan Kilat dari Heavenly Thunder Eradication seharusnya mempunyai efek ajaib dalam menghancurkan jiwa. Ketika memikirkan hal ini, Kin Lai akhirnya mengambil keputusan. Ia sekali lagi memasuki pilar pola roh dan berkata, Baiklah, aku akan membantumu melepaskan tiga belenggumu terlebih dahulu. Cahaya berdarah di mata Sueli menjadi cerah. Kin Lai segera memfokuskan pikirannya dan mendarat di pilar pola roh di sampingnya. Setelah menyalin dan menggambar, gumpalan kesadaran pikirannya mencapai ujung rantai di dalam pilar pola roh. Mengikuti instruksi Sueli, dia menggunakan gumpalan kesadaran jiwa ini untuk menyerang bola energi. Anehnya, secerca kesadaran psikisnya, yang tidak terlalu tajam, langsung menembus bola energi tersebut. Semudah menusuk balon dengan jarum. Ledakan. Titik-titik cahaya aneh beterbangan, dan sisa-sisa energi melesat keluar. Seolah-olah salah satu ujung rantai telah hancur total. Ekspresi Sueli menjadi kacau saat dia tertawa keras ke langit. Dia tiba-tiba menarik lengan kirinya. Rantai tebal, panjang, dan berkarat yang tampak seperti naga abu-abu langsung terbang ke arah Sueli. Rantai panjang itu tiba-tiba ditarik kembali olehnya dan melilit lengannya dengan erat. Warna darah di matanya menjadi lebih mengerikan. Dia menatap Kin Lai, tetapi wajahnya sangat pucat. Lanjutkan, dua rantai lagi, dan segel di jiwaku akan terkoyak. Kin Lai dapat merasakan bahwa darah dan energi Sueli sedikit lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia tahu bahwa pelepasan satu rantai berarti satu lapisan segel pada tubuh Sueli telah rusak. Pada saat ini, dia merasa makin tidak nyaman, tetapi dia tetap memutuskan untuk melanjutkan. Oleh karena itu, gumpalan kesadaran pikirannya mendarat di pilar pola roh kedua dan sekali lagi merusak segelnya. Energi pikirannya cepat terkuras. Dia perlahan memasuki pilar pola roh dan melihat bola energi yang sama. Bola energi itu adalah titik kunci untuk memutus rantai. Kin Lai menyerang dengan kesadaran pikiran lagi. Bola energi itu meledak seperti balon, dan lapisan segel lainnya pun rusak. Rantai ini juga melilit pinggang Sueli. Cahaya berdarah di mata Sueli semakin kuat. Bagus, sangat bagus. Masih ada satu rantai lagi. Jika satu rantai lagi putus, aku akan bisa memberimu sebagian jiwaku. Kin Lai berhenti sementara. Aku sudah menghabiskan terlalu banyak pikiran dan kesadaranku. Aku perlu memulihkan diri. Aku akan pergi sebentar. Secuil kesadaran pikirannya kembali. Dia mengeluarkan pil konsentrasi pikiran dan menelannya. Sambil mencerna kekuatan obat pil itu, dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Aura jahat di tubuh iblis tua ini saat ini sudah sangat mengejutkan. Begitu rantai ketiga putus, dia pasti akan menyerang. Keputusan Kin Lai sangat akurat. Aku harus memulihkan diri semampuku dan bertarung dengan sebagian jiwanya. Dia akan mengendalikanku dengan cara apapun. Tetapi jika jiwanya berani memasuki pikiranku, dia mungkin tidak akan bisa memperoleh keuntungan. Binatang pemakan jiwa di masa lalu. Jiwa itu luar biasa kuatnya. Ia hampir menaklukkan siye jingsuan. Bahkan jiwa binatang pemakan jiwa yang begitu kuat pun dengan patuh diserap di bawah cahaya bola penekan jiwa. Tak lama kemudian, jiwanya pun disempurnakan. Bola penekan jiwa, bola penekan jiwa. Energi jahat berjenis jiwa yang memasuki pikiranku sama saja seperti berjalan ke dalam perangkap, pikir Kin Lai. Dia pertama kali menggunakan pil obat untuk memulihkan energinya, dan kemudian membuat beberapa rencana dalam pikirannya. Hanya setelah memikirkan semua aspek dengan cermat, dia melangkah ke dunia di dalam pilar polar roh. Dia segera mulai menguraikan pilar polar roh yang ketiga. Di bawah 12 pilar polar roh, salah satu lengan dan pinggang Sueli dililit oleh dua rantai berkarat seperti ular. Cahaya berdarah di matanya menjadi lebih menakutkan saat dia menatap Kin Lai tanpa berkedip. Nak, kamu masih sedikit kurang berpengalaman. Sueli mendengus dingin dalam hati. Kin Lai fokus menguraikan pilar polar roh ketiga. Puff! Bola energi cahaya di dalam pilar polar roh tertusuk oleh kesadaran pikirannya. Saat bola cahaya itu meledak, rantainya juga putus. Suara mendesing. Mata Sueli berbinar. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan lengannya. Kemudian, dia melihat rantai itu juga terbang. Ia terbang kembali seperti naga besi. Sueli terkeke aneh pada pilar polar roh ketiga. Sebagian jiwamu, pikiran Kin Lai bergetar dan segera terbang keluar. Aku akan mengacungkan jari Sueli dan menunjuk ke arah tengah alisnya. Garis merah tua yang semerah darah mengalir dari alis Sueli. Garis darah ini benar-benar terbentuk dari jiwanya, dan mengandung fluktuasi ingatan yang sangat kuat. Garis keturunan ini mengikuti arah yang ditinggalkan pikiran kesadaran Kin Lai dan mengalir keluar dari pilar polar roh. Di dalam garis keturunan itu, ada aura mengerikan yang dapat melenyapkan manusia dan menghancurkan semua makhluk hidup. Aura ini saja sudah cukup untuk menyebabkan kesadaran pikiran Kin Lai hampir runtuh. Nak, terimalah seperempat jiwaku ini. Sueli tertawa kasar ke langit. Di luar, Kin Lai tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya sedingin es saat dia menata pilar polar roh di depannya. Garis darah merah tua yang membawa aura kehancuran yang amat mengerikan menusuk keluar dari pilar polar roh bagaikan jarum baja. Sasarannya adalah bagian tengah alisnya. Ah apa ini? Tang Siki berteriak kaget. Kin Lai tidak bersuara dan tidak segera menyalurkan Heavenly Thunder Eradication. Ia takut Sueli akan merasakannya. Dia memfokuskan kesadaran pikirannya ke satu titik dan memfokuskannya pada Soul Suppressing Orb. Dia diam-diam menunggu kedatangan garis darah merah itu. Ses! Garis darah menembus ke tengah alisnya, dan setetes darah merah tua muncul. Kemudian, dia gemetar. Saat garis darah itu masuk, dia merasa seolah-olah tiba-tiba ditarik ke dalam api penyucian berdarah. Matanya dipenuhi dengan darah yang tak ada habisnya. Ia merasa seperti terseret ke dalam lautan darah. Ia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan, dan pikirannya langsung kacau. Aura darah jahat mencapai langsung ke kedalaman jiwanya, seakan telah mencengkeram jiwanya. Dia merasa seolah-olah jiwanya akan tercekik. Dia menyadari bahwa dia salah. Dia telah meremehkan betapa mengerikannya seperempat jiwa Sueli. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Semua rencananya hancur saat benang darah memasuki tubuhnya. Karena dia bahkan tidak dapat bertahan melawan satu gelombang serangan jiwa Sueli. Jiwanya, pikirannya, seluruh keuletannya, di bawah hantaman lautan darah itu, bagaikan kertas, hancur begitu saja. Jiwanya terasa seperti terbungkus dalam gumpalan darah. Seolah-olah ia ditarik ke dalam lautan darah yang tak berujung dan dikikis sedikit demi sedikit oleh darah kental itu. Dia memiliki firasat yang sangat intuitif bahwa darah kental itu perlahan-lahan akan meresap ke dalam jiwanya dan mengubahnya sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, dia akan menjadi boneka darah Sueli. Dia tidak dapat mengumpulkan kesadarannya, mengaktifkan pemberantasan guntur surgawi, atau bahkan merasakan keadaan tubuh fisiknya. Dia perlahan tenggelam ke kedalaman lautan darah. Namun, saat ia putus asa, ia melihat seberkas cahaya. Seberkas cahaya yang pernah menyerap jiwa binatang pemakan jiwa. Cahaya pemurnian yang datang dari kedalaman Soul Suppressing Orb. Dia tiba-tiba menemukan bahwa lautan darah, dibawah penerangan sinar cahaya itu, bagaikan tirai berdarah yang terkoyak dan meleleh dalam waktu yang sangat singkat. Dia menemukan bahwa dia telah kembali ke pikirannya. Jadi dia menyalurkan Heavenly Thunder Eradication. Jadi dia bisa mengumpulkan pikiran dan kesadarannya lagi. Jadi dia melihat garis keturunan itu. Garis darah itu, di dalam Soul Suppressing Orb, berubah menjadi jiwa sisa yang berdarah. Guntur Ji. Kin Lai segera mengumpulkan kekuatan guntur dan kilat dan mulai membombardir gumpalan jiwa Sueli yang hancur ini. Ketika guntur dan kilat menghantam jiwa sisa berwarna darah, jiwa sisa berwarna darah itu tiba-tiba berputar dengan keras dan perlahan-lahan mengeluarkan kabut darah. Dia seakan mendengar jeritan mengerikan dari jiwa Sueli. 202. Sama seperti Kin Lai yang ingin mengendalikan Sueli melalui jiwanya, Sueli juga ingin memperbudak jiwa Kin Lai. Sue Sazong memiliki seni rahasia untuk memurnikan budak darah. Melalui korosi jiwa, pengguna perlahan-lahan akan menggabungkan energi jahat jiwa ke dalam jiwa pengguna dan perlahan-lahan mendapatkan kendali atas budak darah. Pada akhirnya, pengguna akan menjadi alien yang haus darah dan kehilangan dirinya sepenuhnya. Sueli telah melepaskan seperempat jiwanya untuk mengeksekusi seni rahasia ini di dalam pikiran Kin Lai. Begitu seni rahasia itu efektif, pikiran Kin Lai perlahan-lahan akan tenggelam ke dalam dunia berdarah, dan perlahan-lahan ia akan dikendalikan oleh Sueli. Ia akan menjadi budak Sueli yang haus darah. Menurutnya, dengan seperempat jiwanya, tidak akan sulit sama sekali untuk mengendalikan seorang praktisi bela diri kecil seperti Kin Lai. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa Kin Lai tidak hanya mengolah jurus pemberantasan Guntur Surgawi yang khusus menghancurkan jiwa, tetapi juga menyembunyikan harta karun seperti orb penekan jiwa di dalam pikirannya. Menekan jiwa, menekan jiwa, nama bola penekan jiwa dimaksudkan untuk menekan jiwa. Cahaya pemurnian yang dilepaskan dari soul suppressing orb memiliki efek penekan yang fatal pada semua energi tipe jiwa. Saat cahaya itu bersinar, Sueli menyadari ada sesuatu yang salah dan secara naluriah merasa takut. Dia segera bersiap untuk mundur. Namun, saat dia hendak melarikan diri dari soul suppressing orb, dia menemukan bahwa harta karun yang tersembunyi jauh di dalam pikiran Kin Lai tidak sesederhana yang dia kira. Ruang di dalam soul suppressing orb telah menutup pintu untuk keluar dan mengikatnya erat di dalam. Dia bahkan punya firasat bahwa kemampuan soul suppressing orb untuk menekang jiwa jauh lebih mengerikan dibanding pengekangan yang dibentuk oleh diagram roh di dalam pilar pola roh. Oleh karena itu, dia berjuang terus-menerus, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari dunia soul suppressing orb. Jiwanya diterangi oleh cahaya pemurnian. Ia menjadi semakin lemah. Pada saat ini, kekuatan korosif yang dimilikinya terhadap Kin Lai terus memudar. Kin Lai akhirnya berhasil melepaskan diri dari cermin membingungkan lautan darah. Hal pertama yang dilakukan Kin Lai saat dia sadar kembali adalah mengendalikan pemberantasan Guntur Surgawi dan membombardir bagian jiwa Sueli ini dengan petir. Guntur dan kilat dari Heavenly Thunder Eradication dapat memusnahkan semua jiwa jahat, keji, dan roh pendendam. Hal ini merupakan ancaman fatal bagi mereka yang memiliki jiwa yang berbeda. Gemuruh Guntur bergemuruh. Gumpalan asap berwarna darah mengepul dari bayangan Sueli saat dia berteriak menyedihkan. Sueli merasa takut untuk pertama kalinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Kin Lai bukan hanya memiliki kekuatan Guntur yang langka, tetapi ia juga memiliki harta karun seperti Soul Suppressing Orb yang tersembunyi di dalam pikirannya. Jiwanya yang tersisa terperangkap di dalam Soul Suppressing Orb, jadi tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Sekarang setelah dia dibombardir oleh Guntur dan kilat seperti ini, hanya masalah waktu sebelum jiwanya hancur. Jiwa sisa Sueli menjerit sengsara. Dengan pikiran Kin Lai, semua petir yang menyambarnya menghilang. Mereka tiba-tiba mengembun. Di dalam dunianya sendiri, kesadaran jiwa Kin Lai mengembun menjadi bayangan putih kabur. Bayangan putih itu adalah wujud asli Kin Lai. Petir menyambarnya, dan Guntur di atas kepalanya tersembunyi. Bayangan jiwa Kin Lai berada di samping bayangan berwarna darah Sueli. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, Senior tua, kau tampaknya tidak mengikuti perjanjian kita dan dengan patuh menyerahkan jiwamu kepadaku. Tampaknya kau tidak layak untuk dipercayai. Aku hanya bisa menghancurkan gumpalan jiwamu ini, dan tubuh aslimu akan selamanya terpenjara dalam pilar polaroh. Aku mengakui kekalahanku, nak, aku mengakui kekalahan. Jiwa Sueli yang tersisa menggeliat. Aku akan membuka bagian jiwaku ini, mengakui kekalahan sepenuhnya, dan membiarkanmu memenjarakanku. Sekarang setelah dia mengakui kekalahan, situasinya berbeda. Kin Lai mengendalikan Guntur dan kilat dengan pikirannya dan perlahan mendekat ke sisa jiwa berwarna darah ini. Ini adalah seperempat jiwamu. Hanya seperempat saja sudah begitu kuat sehingga aku hampir jatuh seketika. Men, aku merasa seperempat jiwaku tidak aman. Bocah, jangan coba-coba. Geram Sueli. Senior, saya beri Anda dua pilihan. Kin Lai berkata tanpa ekspresi, kamu harus dengan patuh menyerahkan seperempat jiwamu dan menyatukannya dengan jiwamu saat ini, biarkan aku memenjarakannya. Entah aku hancurkan gumpalan jiwamu ini, dan pecahan jiwamu serta tubuh sejatimu akan terus tersegel dalam pilar polaroh. Kemudian, kau dapat terus menunggu. Tunggu selama seribu tahun, atau mungkin setelah beberapa ribu tahun, akan ada orang lain sepertiku yang dapat membantumu melepaskan segel itu sepenuhnya. Beraninya kau, jiwa sisa Sueli menggeliat gila. Tanpa sepatah katapun, Kin Lai sekali lagi memanipulasi Heavenly Thunder Eradication dan membombardir gumpalan jiwa sisa berwarna darah ini dengan guntur dan kilat. Gemuruh bang-bang. Di tengah gempuran guntur dan kilat, gumpalan kabut darah mengepul dari bayangan Sueli yang berwarna merah darah, yang berteriak melengking. Kabut darah adalah energi jiwa utamanya. Saat kabut darah menyebar, kabut itu langsung diserap oleh Soul Suppressing Orb. Bola hitam pekat yang tersembunyi di antara alisnya perlahan-lahan bersinar dengan cahaya merah. Kin Lai terkejut dalam hati. Dia menemukan bahwa seperempat jiwa Sueli ini bahkan lebih mengerikan daripada jiwa utama binatang pemakan jiwa tingkat 4. Jiwa utama binatang pemakan jiwa langsung menghilang setelah memasuki bola penekan jiwa. Ia langsung diserap ke dalam ruang yang lebih dalam dari bola tersebut. Jiwa utama binatang pemakan jiwa tampaknya tidak mempunyai kekuatan untuk melawan di dalam bola penekan jiwa. Namun, Sueli ini mampu bertahan dalam Soul Suppressing Orb begitu lama hanya dengan seperempat jiwanya. Alam sejati dan tingkat kultivasi iblis tua ini mungkin sedikit mengejutkan. Saat Kin Lai memikirkan hal ini, dia menjadi lebih waspada. Dia memfokuskan seluruh perhatiannya dan menyerang dengan Heavenly Thunder Eradication. Setelah beberapa saat, jiwa sisa berwarna darah Sueli menjerit melengking dan perlahan melemah. Meskipun dia ganas, dia berada di dalam Soul Suppressing Orb, dan dia tidak memiliki tubuh fisik. Menggunakan jiwanya untuk menahan serangan Heavenly Thunder Eradication terlalu berlebihan. Ini dengan syarat bahwa tingkatan Kin Lai tidak tinggi, dan pemberantasan guntur surgawi belum dikultifasikan ke kondisi sebenarnya. Jika Kin Lai dapat mengarahkan petir ilahi sembilan surga untuk menyerang, jiwa sisa Sueli kemungkinan besar akan hancur. Nak, kau menang, kau menang, aku akan memberikanmu bagian lain dari jiwaku. Sueli berteriak. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia bisa merasakan bahwa gumpalan jiwa ini menunjukkan tanda-tanda akan menghilang dalam waktu singkat. Jika bagian jiwanya ini hancur, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk pulih. Bukankah ini bagus? Kin Lai tahu kapan harus berhenti. Dia segera menghentikan serangannya. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk meredakan tekanannya. Senior, aku tidak ingin memenjarakan separuh jiwamu selamanya. Aku hanya butuh kau mengikutiku selama 30 tahun. Aku bersumpah bahwa setelah 30 tahun, aku akan mengembalikan jiwamu dan memberimu kebebasan sekali lagi. 30 tahun hanyalah 30 tahun. Nak, apa kau serius? Sueli berteriak. Ya, hanya 30 tahun, Kin Lai yakin. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Sueli mengumpat dengan marah. Ini baru 30 tahun, aku masih sanggup menunggu selama ini. Saat dia mengatakan ini, tubuh utamanya di dalam pilar pola roh juga menunjukkan ekspresi lega. Ini baru 30 tahun. Benang merah tua lainnya terbang keluar dari dahi tubuh utamanya, keluar dari pilar pola roh, dan masuk ke dahi Kin Lai. Benang itu memasuki bola penekan jiwa di kepala Kin Lai. Ses. Saat benang darah memasuki soul suppressing orb, ia segera berubah menjadi sisa jiwa berwarna darah lainnya. Dua jiwa sisa berwarna darah itu perlahan-lahan bergabung bersama. Setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi wujud jiwa Sueli. Jiwa ini sudah menjadi separuh dari jiwa utama Sueli. Separuh jiwa itu sudah cukup untuk membuat Sueli tidak berani bertindak gegabuh, dan itu sudah cukup untuk membuat Kin Lai benar-benar merasa tenang. Turunkan semua kewaspadaanmu, kata Kin Lai. Separuh jiwa Sueli ini perlahan menjadi transparan dan tipis. Kin Lai kemudian mengubah seni rohnya. Di dalam soul suppressing orb, bola yang terbuat dari kristal es terbentuk terlebih dahulu. Kemudian, bagian luar bola es itu ditutupi oleh lapisan cahaya kuning tanah. Ini adalah kekuatan bumi. Setelah itu, banyak kilatan petir halus memadatkan kekuatan dahsyat Guntur Surgawi dan mengembun di lapisan luar cahaya kuning, membentuk putaran segel ketiga. Setelah semua ini selesai, sebuah lubang seukuran jari muncul di tengah bola petir dan Guntur. Masuklah sendiri. Jiwa Sueli yang telah menjadi transparan menatap bola cahaya itu sejenak, lalu dengan patuh terbang ke dalam lubang. Setelah jiwanya menghilang, lubang di jarinya perlahan sembuh, dan bola cahaya menjadi mulus. Lapisan dalam terbuat dari es, yang tidak berbahaya bagi jiwa Sueli. Lapisan luar terbuat dari kekuatan bumi, dan lapisan terluar terbuat dari kekuatan Guntur dan Kilat. Jika tiga lapisan segel ini berada di dunia luar, mereka tidak akan mampu menahan setitikpun jiwa Sueli. Sueli dapat melarikan diri sesuka hatinya. Namun di dunia Soul Suppressing Orb ini, jiwa Sueli tertekan seakan-akan ditekan oleh gunung besar. Dia sama sekali tidak bisa meninggalkan bola itu. Jika ada gerakan sekecil apapun, Kin Lai akan langsung bisa merasakannya. Dengan cara ini, tiga lapis pengekang yang telah ditempatkannya di dalam Soul Suppressing Orb akan mencegah Sueli bertindak gegabuh. Sekarang, saya dapat membantu Anda memecahkan segel tanpa khawatir. Kin Lai membuka matanya, mengeluarkan pil konsentrasi roh dan menelannya. Kemudian, dia melihat pilar pola roh di depannya. Kin Bing, baru saja, baru saja, ada garis darah yang muncul di dahimu. Saat Tang Siki melihatnya membuka mata, dia buru-buru bertanya. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Jika ketua sekte dan tiga pendeta agung datang nanti, katakan saja pada mereka bahwa aku telah memahami keajaiban pilar pola roh terakhir dan sedang mempelajarinya. Mintalah mereka memberiku waktu. Kin Lai memberitahunya dan menutup matanya lagi. Tang Siki penuh dengan pertanyaan. Dia ingin bertanya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Saat ini, hari sudah siang. Sekelompok tokoh secara bertahap berkumpul di pintu masuk sekte luar sekte persenjataan dari segala arah. Si Jing Yun dari lembah kisah, Wu Tuo dari gunung awan langit, Liang Yang Zu dari menara bayangan gelap, dan Yuan Tianya dari aula asura gelap semuanya telah muncul. Kepala balai Yuan, Lang Ye bisa saja terbunuh. Ketika Yuan Tianya tiba, Wu Tuo segera melangkah maju dan bertanya tentang masalah yang paling dikhawatirkannya. Ekspresi si Jing Yun serius saat dia juga menatap Yuan Tianya. Jelas bahwa dia juga sangat khawatir tentang masalah ini. Lang Ye berhasil lolos dengan luka berat. Ekspresi Yuan Tianya acuh tak acuh. Di belakangnya ada para komandan di bawah komandonya. Untuk saat ini, Lang Ye seharusnya tidak bisa bertarung lagi. Dia seharusnya tidak dapat mengganggu operasi kita selanjutnya terhadap sekte persenjataan. Selama Lang Ye tidak mati, dia akan selalu menjadi bahaya tersembunyi. Liang Yang Zu menyela dengan ekspresi muram. Dia adalah orang yang paling menakutkan di sekte persenjataan. Jika orang ini dibiarkan hidup, bahkan jika kita menghancurkan sekte persenjataan, kita tidak akan memiliki hari-hari yang damai di masa depan. Tidak, Lang Ye tidak bisa mengancam kita. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa lebih kuat dari orang-orang di atas kita. Yuan Tianya mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata dengan acuh tak acuh, menyerang sekte persenjataan diperintahkan oleh para petinggi. Jika kita benar-benar tidak dapat menyelesaikan masalah Lang Ye, para petinggi tentu akan mengirim seseorang untuk menanganinya secara pribadi. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang menjadi rileks. Mereka tiba-tiba merasa bahwa Lang Ye bukan lagi ancaman. 203. Di pintu masuk sekte persenjataan. Banyak tokoh berkumpul dari berbagai daerah di kota. Orang-orang ini termasuk dalam lima kekuatan besar yaitu Dark Asura Hall, Dark Shadow Tower, Kisah Valley, Cloud Sky Mountain, dan Purple Mist Sea. Liang Yang Zhu, Yuan Tianya, Wu Tuo, dan Si Jing Yun menunggu dengan santai di pintu masuk. Mereka menunggu orang-orang dari Laut Kabut Ungu untuk masuk ke sekte persenjataan. Di sebuah menara tinggi tak jauh dari pintu masuk sekte persenjataan, ekspresi Yuan tampak gelap saat dia menyaksikan seorang wanita bangsawan anggun terus-menerus merapal seni roh dan menempelkan potongan-potongan jejak energi roh menyerupai daun hijau ke tubuh Lian Rou. Setiap kali sehelai daun masuk ke tubuh Lian Rou, tubuh Lian Rou akan sedikit gemetar. Setelah puluhan kali, tubuh Lian Rou bergetar hebat, dan matanya tiba-tiba menyala. Selesai. Dahi Su Zying dipenuhi keringat. Ia mengenakan gaun panjang berwarna biru tua yang kusut seperti ombak. Rambutnya diikat tinggi, membuatnya tampak anggun dan anggun. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Laut Kabut Ungu di kota persenjataan dan istri kedua dari guru Laut Kabut Ungu. Dia berada di tahap tengah alam Netter Passage. Terima kasih, Ibu kedua. Melihat bahwa larangan Lian Rou telah dicabut, ekspresi Yuan sedikit rileks dan dia dengan hormat mengucapkan terima kasih padanya. Wajah Yuan masih sedikit pucat, tetapi saat dia menyadari darahnya mengalir, matanya langsung membelalak dan dia berteriak dengan marah, apa yang telah kau lakukan? Aku akan menyerahkan gadis ini padamu. Aku harus pergi menemui Yuan Tianya dan yang lainnya. Su Zying melirik Lian Rou, nadanya acuh tak acuh. Gadis, terimalah kenyataan segera. Tidak ada yang bisa menyelamatkan sekte persenjataan kali ini. Selesai berbicara, Su Zying memimpin sekelompok praktisi bela diri Laut Kabut Ungu menuju pintu masuk sekte persenjataan. Saya ingin kembali ke sekte, kata Lian Rou dengan ekspresi dingin. Lian Rou, maafkan aku, aku tidak bisa membiarkanmu kembali. Yiyuan menghela nafas. Kemudian, sementara Lian Rou belum pulih sepenuhnya, dia tiba-tiba mengeluarkan tali perak dan mengikat Lian Rou dengan erat, mengabaikan kutukan dan perlawanan Lian Rou. Yiyuan berdiri di atas menara. Dari arah ini, dia bisa melihat pintu masuk sekte persenjataan dari jauh. Matanya tampak rumit saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, lima kekuatan besar sudah lama ingin menyerang sekte persenjataan. Entah Kin Bing muncul atau tidak, sekte persenjataan akan tetap berjalan di jalan kehancuran. Lord Lang Ye dan Lord Feng Rong pasti akan melindungi Yiyuan dari sekte persenjataan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak akan pernah memaafkan Lian Rou seumur hidupku. Selama kamu bisa hidup, aku tidak keberatan kamu membenciku. Yiyuan berkata lembut. Bagiku, kau mengkhianati sekte persenjataan, menjebak Tuan Lang Ye dan Tuan Feng Rong ke dalam perangkap bersama saudara mudakin. Kau mencoba untuk menggulingkan sekte persenjataan, Lian Rou menegur dengan marah. Tahukah Anda apa yang ada di mata Master Sekte dan ketiga pendeta agung itu? Apa hubunganmu dengan Tang Siki? Ekspresi Yiyuan dingin. Aku tidak ingin melakukan ini, tetapi setelah aku mengetahui bahwa kamu dan Tang Siki telah ditangkap oleh Blutsado, aku pergi mencari Master Sekte, tetapi dia tidak memberiku harapan apapun. Dia melarangku memberitahu Kin Bing tentang masalah ini. Dia menyuruh Lang Ye dan Feng Rong menangani masalah ini secara langsung. Apakah kau tahu apa artinya ini? Yiyuan mendengus dingin. Di mata mereka, kau, Tang Siki, dan aku hanyalah pion yang tidak berarti. Kita bisa dikorbankan kapan saja. Mereka ingin mengorbankanmu. Apa yang bisa kulakukan? Bisakah aku melihatmu mati saja? Mata Yiyuan memerah. Lian Rou tiba-tiba kehilangan kata-kata. Kakak Su, akhirnya kau datang juga. Semua orang sudah menunggumu. Wajah tembam Wu Tuo dipenuhi dengan senyum cerah. Dia tampak tidak berbahaya. Fati Wu, kalian datang terlalu cepat. Su Zying memimpin para praktisi bela diri Laut Kabut Ungu ke depan sekte persenjataan. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dan tiba-tiba berkata, di mana di Sijiu. Dia masih mengejar Lang Ye, kata Liang Yang Zu. Di mana Blut Sado, Su Zying bertanya lagi. Dia harus bersamanya. Mata Liang Yang Zu berbinar. Su Zying menganggup dan bertanya, haruskah kita menunggu mereka? Liang Yang Zu mendengus dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku bisa membuat keputusan untuk menara bayangan gelap. Baiklah kalau begitu. Su Zying menatap pintu dan berkata, ayo masuk dan mengobrol dengan Ying Xing Ran. He he, aku akan membuka pintunya, aku akan membuka pintunya. Wu Tuo dari Cloud Sky Mountain terkekeh dan berjalan ke pintu. Seperti batu berbentuk manusia, dia membenturkan kepalanya ke pintu logam. Wah, pintu logam tebal sekte persenjataan tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian setelah dibanting olehnya. Wu Tuo melangkah maju terlebih dahulu dan berkata dengan suara keras, Wu Tuo dari Gunung Awan Langit memberi hormat kepada Master Sekte Ying. Yuan Tianya dari Dark Asura Hall memberi salam kepada Master Sekte Ying. Si Jing Yun dari Lembah Kisa menyapa Master Sekte Ying. Liang Yang Zu dari Menara Bayangan Gelap memberi salam kepada Master Sekte Ying. Su Zying dari Laut Kabut Ungu memberi salam kepada Master Sekte Ying. Satu demi satu suara keras bergema melalui kaki gunung berapi-api, bergema di dalam dan luar pintu masuk sekte persenjataan. Di bawah lima salam nyaring ini, orang-orang yang bertanggung jawab atas lima kekuatan besar melangkah masuk ke sekte persenjataan satu demi satu. Setengah jalan menuju Gunung Api Flame. Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, dan tujuh tetua agung berjalan bersama dan segera menuruni gunung. Setiap wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam seolah-olah mereka bisa melihat masa depan mereka. Wajah Ying Xing Ran pucat pasti. Ia berjalan di depan dan sesekali menoleh ke belakang untuk bertanya kepada Luo Zichang, apakah orang itu belum membalas. Kepala pendeta Luo Zichang, pelindung para ahli sekte persenjataan, juga telah meminta bantuan sesuai dengan metode komunikasi. Sayangnya, mungkin karena sudah terlalu lama, pihak lain telah lupa, atau mungkin dia sudah meninggal karena usia tua, tetapi tidak ada jawaban. Ini sama saja dengan menghilangkan harapan sekte persenjataan sepenuhnya. Tidak ada kabar, tidak ada tanggapan sama sekali. Mungkin dia sudah pergi. Luo Zichang menghela nafas dalam-dalam. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada Qin Bing. Ying Xing Ran akhirnya menyerah. Ia memimpin kelompok itu ke alun-alun dan memerintahkan Tandong Ling, berikan tiga cincin spasial itu pada Qin Bing. Di alun-alun tempat 12 pilar polar roh berada, mata Qin Lai tertutup rapat. Tubuhnya memancarkan fluktuasi mental yang kuat saat ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan segel yang memenjarakan Sueli. Dia sama sekali tidak menyadari kedatangan Ying Xing Ran dan yang lainnya. Master sekte, adik muda Qin, adik muda Qin tidak dapat diganggu saat ini. Tang Siki buru-buru berdiri dan berkata sesuai dengan instruksi Qin Lai, adik Qin akhirnya memahami keajaiban pilar polar roh terakhir. Saat ini dia sedang mempelajarinya di dalam dan membutuhkan sedikit waktu lagi. Waktu, sekte persenjataan tidak punya waktu lagi. Kita tidak bisa memberinya waktu lagi. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Ying Xing Ran. Matanya bagaikan lilin yang tertiup angin, yang sewaktu-waktu dapat padam. Orang-orang yang bertanggung jawab atas lima kekuatan besar kali ini telah resmi memasuki sekte. Kita tidak punya waktu lagi. Wajah Luo Zichang juga dipenuhi dengan keputus asaan. Suaranya sedikit bergetar saat dia berkata, bangunkan Qin Bing dan ambil tiga cincin spasial yang berisi harapan sekte. Kalian berdua cepat-cepat meninggalkan sekte melalui lorong bawah tanah. Jangan pernah kembali. Ayo, Fang Qi dan Jiang Hao juga berteriak. Ketua sekte, ketua sekte, apa yang harus kita lakukan? Teriakan para pengikut sekte luar terus menerus terdengar dari halaman depan sekte persenjataan. Cheng Ping membawa Qin Bing, Tang Siki, dan tiga cincin spasial untuk mengirim mereka ke lorong bawah tanah. Ying Xing Ran tiba-tiba berteriak. Namun, setelah teriakan ini, dia melihat sekelilingnya tetapi tidak menemukan jejak Cheng Ping. Tepat saat Ying Xing Ran hendak berteriak lagi, dia melihat sosok berdarah terhuyung-huyung dari arah ruang penempaan artefak di dekatnya. Itu adalah sesepuh sekte luar Cheng Ping. Tombak pendek berwarna darah ditusukkan ke dada Cheng Ping. Itu adalah artefak roh milik Cheng Ping sendiri. Saya juga tahu tentang lorong bawah tanah yang mengarah keluar. Aku datang dari sana. Aku datang ke sini untuk memutus semua harapan sekte persenjataan. Suara belut sado tiba-tiba datang dari arah ruang penempaan artefak. Tepat saat wajah semua orang pucat, dia tertawa keras dan tiba-tiba muncul. Ying Xing Ran, Luo Zichang, Fang Qi, Jiang Hao, kalian berempat orang tercelah. Kalian berkomplot melawan tuanku dengan racun yang mematikan, bekerja sama dengan dua pengkhianat sekte, Lang Ye dan Feng Rong, dan menyergap tuanku saat dia sedang berkultivasi. Kalian membunuh tuanku. Aku, Yan Qi, akan mengingat dendam ini. Alasan aku bertahan sampai sekarang adalah untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri dan membalas dendam untuk tuanku. Tong Ji Hua berteriak pada Ying Xing Ran. Cepatlah, pendeta agung Luo Zichang juga berteriak. Saat mereka melihat Blood Shadow muncul, mereka merasa ada yang tidak beres. Blood Shadow ini berbeda dari yang lain. Bahkan jika Yuan Tianya, Xi Jing Yun, Su Zying, dan Wu Tuo menyerang armamen sek, mereka tidak akan membunuh Master Sekte dan tiga pendeta agung. Mereka akan menangkap mereka hidup-hidup dan membiarkan Ying Xing Ran beserta ketiga pendeta agung hidup sehingga mereka dapat menempa artefak roh tingkat tinggi untuk mereka. Di mata Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung, selama mereka tidak langsung mati, mereka masih bisa hidup untuk melihat Sekte itu bangkit kembali. Oleh karena itu, mereka masih memiliki secerca harapan di hati mereka. Namun, kemunculan Blood Shadow dari lorong bawah tanah benar-benar memadamkan harapan mereka. Jika lorong bawah tanah itu terbongkar, Qin Lai dan Tang Siki tidak akan bisa melarikan diri dengan kitab rahasia Sekte tersebut, dan mereka akan dibunuh oleh si gila Blood Shadow satu persatu. Jika memang begitu, bagaimana Sekte Persenjataan masih punya harapan? Oleh karena itu, mereka berteriak minta tolong, berharap Tong Ji Hua dan tetua Sekte luar lainnya bisa datang. Sayangnya, Tong Ji Hua dan yang lainnya di halaman depan tampaknya tidak dapat mendengar teriakan minta tolong mereka. Yan Qi, apakah kau benar-benar ingin menghancurkan Sekte Persenjataan? Tetua Agung Sekte Persenjataan Mohai berteriak. Sekte Persenjataan telah membesarkanmu, dan kau tumbuh di Sekte Persenjataan. Apakah kau benar-benar sekejam ini? Penatua Mohai. Untuk pertama kalinya, ekspresi rumit muncul di mata Blood Shadow. Di seluruh Sekte Persenjataan, kaulah satu-satunya orang yang kuhormati. Saat itu, setiap artefak roh yang kugunakan ditempa secara pribadi olehmu. Karena itulah kakak muda Feng Rong masih hidup. Aku membunuhnya bukan karena aku memberinya muka, tetapi karena aku memberimu muka, Mohai. Di samping Mohai, Feng Rong mendengus dingin dengan pandangan meremehkan. Kaulah yang tidak bisa membunuhku. Aku tidak akan menyentuhmu, Feng Rong, atau para tetua Sekte Dalam. Mata Blood Shadow bersinar dengan kekejaman, tetapi Ying Xing Ran dan ketiga pendeta Agung harus mati. Ledakan. Aura darah yang kental dan mengerikan melesat ke langit dari tubuh Blood Shadow. Ular darah yang terbuat dari darah segar tiba-tiba keluar dari tubuh Blood Shadow dan menggigit Ying Xing Ran dan tiga pendeta Agung. Setiap ular darah terbuat dari saripati darah kehidupan Blood Shadow dan dipenuhi dengan pikirannya. Mereka seperti perpanjangan anggota tubuhnya dan dapat dikendalikan olehnya. Ying Xing Ran dan tiga pendeta Agung merasa putus asa saat mereka menyaksikan ular darah berenang dengan lincah dan menggigit ke arah mereka dengan aura darah yang mengerikan dan jahat. Pada saat inilah mata Qin Lai yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ada warna merah darah yang aneh di kedalaman pupilnya. Dia tiba-tiba menatap Blood Shadow. 204. Ular-ular darah merayap di udara menuju Ying Xing Ran dan tiga pendeta Agung. Mata Blood Shadow berkilauan dengan cahaya berdarah saat ia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan ular-ular darah itu. Yan Qi, beraninya kamu. Wajah menawan Feng Rong dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak peduli bahwa tubuhnya belum pulih dari luka parahnya dan tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Darah esensi tiba-tiba meledak, berubah menjadi butiran darah yang berkilau dan tembus cahaya. Butiran-butiran itu berkedip-kedip dengan cahaya berdarah yang mempesona saat mengenai ular-ular darah itu. Tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Sui Ying berteriak, dan cahaya berdarah di matanya tiba-tiba mengembun menjadi satu titik. Aura berdarah yang tebal, bersama dengan gelombang energi mental yang melonjak, langsung melesat ke arah Feng Rong. Tepuk-tepuk-tepuk. Tetesan darah bening tiba-tiba meledak. Wajah Feng Rong yang baru saja mendapatkan sedikit darah, lenyap dalam sekejap. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulut Feng Rong. Jiwanya sangat lemah. Kali ini, jiwanya benar-benar terluka, dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Wajah Ronger dan Mohai berubah drastis. Mereka dengan cepat memegang Feng Rong dan mengeluarkan pil berwarna darah dan memasukkannya ke dalam mulut Feng Rong. Mendesis-mendesis-mendesis. Ular darah yang tadinya terhalang oleh butiran darah itu mulai bergerak lagi. Salah satu ular darah itu langsung menggigit leher Ying Xing Ran. Hua Sui. Tiba-tiba terdengar teriakan dingin bagai es dari kerumunan. Suara itu milik Qin Lai. Energi aneh yang membuat darah semua orang mendidih tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Lai. Sebelum ada yang menyadari apa yang terjadi, ular darah yang diciptakan blood shadow dengan esensi darahnya tiba-tiba meleleh. Meleleh menjadi genangan darah yang menetes. Semua ular darah yang tampak hidup itu meleleh dan jatuh ke tanah, berubah menjadi genangan darah. Tidak ada lagi jejak keganasan. Ying Xing Ran dan ketiga pendeta agung nyaris lolos dari kematian. Mereka menatap Qin Lai dengan ngeri. Para tetua sekte dalam di sekitarnya, serta Tang Siki, juga terkejut. Mereka semua menoleh untuk melihat Qin Lai. Pada saat inilah pancaran darah segar tiba-tiba keluar dari pilar pola roh di samping Qin Lai. Di bawah sinar matahari, aliran darah itu berkilauan dengan warna merah tua yang mengejutkan. Di bawah tatapan orang banyak, itu seperti sungai darah. Aliran darah memercik ke tubuh Qin Lai. Dalam sekejap, Qin Lai berubah menjadi seorang pria berdarah, seorang pria berdarah yang seluruh tubuhnya dipenuhi aura berdarah. Matanya juga memiliki warna darah yang aneh, dan tubuhnya juga memiliki aura tua dan kejam. Aura itu bercampur dengan bau darah, menyebabkan semua orang di sini merasakan ketakutan dan kegelisahan dari lubuk hati mereka. Transformasi darah, itu sebenarnya transformasi darah. Feng Long tiba-tiba berteriak. Qin Bing, Bagaimana mungkin kau tahu transformasi darah? Bahkan Blood Shadow, matanya yang merah menyala dipenuhi keterkejutan. Setelah keterkejutan itu, muncullah kilasan pemahaman. Tepat saat semua orang khawatir tentang serangan berikutnya, Blood Shadow secara mengejutkan berlutut di hadapan Qin Lai. Dia mengangkat kepalanya, dengan tatapan gila di matanya, dan berkata dengan suara serak, Blood Ancestor, kau Blood Ancestor, kan? Aku murid pertama Yu Hongsi. Guru pernah bercerita tentangmu kepadaku. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah karena saya berharap dapat membawa Anda menjauh dari pilar pola roh dan membiarkan Anda melihat cahaya hari sekali lagi. Leluhur Darah Ying Xing Ran, Luo Zichang, dan yang lainnya tercengang dan menatap Blood Shadow dengan bingung. Bahkan Feng Rong pun bingung. Dia tidak tahu mengapa Blood Shadow bertingkah aneh. Feng Rong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat tindakannya berlutut di hadapan Qin Lai. Di antara semua orang, hanya Tang Siki yang samar-samar mengerti sesuatu. Matanya yang indah berkilauan saat dia tiba-tiba menatap Qin Lai. Mata Qin Lai bersinar dengan cahaya berdarah yang mengejutkan. Dengan ekspresi gelap, dia menatap Blood Shadow dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, Aku bukan dia. Sebelumnya, dia masih berada di dalam pilar pola roh, menghancurkan segel yang tersisa. Ketika Blood Shadow tiba dan hendak memulai pembantaian, dia masih memiliki dua segel yang belum dia hancurkan. Sebelum segelnya benar-benar rusak, tubuh utama Sueli tidak dapat lepas dari pilar pola roh. Namun, melihat Blood Shadow sudah bertindak, Qin Lai tidak punya pilihan selain meminjam kekuatan Sueli. Oleh karena itu, Sueli terlebih dahulu mengarahkan saripati darah kehidupannya keluar dari tubuhnya dan menuangkannya ke dalam tubuh Qin Lai. Saripati darah kehidupan Suesazong adalah sumber kekuatannya, dan saripati darah kehidupan di dalam tubuh Sueli adalah saripati kultivasi hidupnya. Setelah esensi darah kehidupannya melekat pada permukaan tubuh Qin Lai, hal itu segera memungkinkan Qin Lai untuk langsung memiliki energi darah jahat yang jumlahnya hampir tak terbatas. Ditambah fakta bahwa separuh jiwa Sueli disegel di dalam Soul Suppressing Orb, Qin Lai sebenarnya dapat menggunakan energi darah jahat ini dengan bantuan separuh jiwanya ini. Dengan cara ini, itu setara dengan dia berubah menjadi Sueli untuk waktu yang singkat, berubah menjadi iblis tua yang telah hidup selama lebih dari seribu tahun. Bagaimana Blutsado bisa menang? Bukan leluhur darah senior yang telah merasukimu dengan jiwanya. Alis Blutsado berkerut saat dia segera berdiri dari posisi berlututnya. Lalu mengapa kamu mampu melakukan transformasi darah? Saat dia berbicara, warna darah di tubuh Blutsado memudar sedikit demi sedikit. Di bawah sinar matahari, bayangannya menjadi semakin jelas, dan bau darah semakin kuat. Seni darah, Qin Bing, hati-hati. Feng Rong berteriak tanpa sadar. Bayangan Blutsado yang terbentuk dari darah tiba-tiba melesat dengan dahsyat, membawa aura darah jahat yang menggila saat menerkam ke arah Qin Lai. Karena kamu bukan leluhur darah senior, maka kamu boleh mati. Blutsado tertawa terbahak-bahak. Selain membunuh Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung, aku sengaja datang lebih awal untuk bertemu leluhur darah secara langsung. Aku ingin mengembangkan seni rahasia iblis darah tingkat tinggi. Ledakan. Pikiran Qin Lai tiba-tiba terguncang. Saat bayangan berwarna darah itu menyerbu, serangan jiwa yang sangat mengerikan menyerangnya terlebih dahulu. Itu langsung menyentuh lubuk jiwanya. Seni kepompong darah, suara gelap Sueli keluar dari soul suppressing orb di dalam pikirannya. Gumpalan esensi darah yang beredar langsung menutupi seluruh tubuhnya. Ajaibnya, saripati darah Sueli yang terbentuk di tubuhnya tiba-tiba menyusut. Kemudian, kepompong darah besar terbentuk dan menutupi erat tubuh fisik Qin Lai. Garis-garis darah merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepompong darah. Garis-garis darah itu seperti meridian tubuh manusia, dan bahkan ada sejumlah besar darah yang mengalir di dalamnya. Sekilas, kepompong darah itu tampak telah berubah wujud menjadi makhluk hidup, memberikan dampak visual yang amat mengerikan. Bayangan yang terbentuk dari saripati darah kehidupan Blood Shadow menyerang kepompong darah bagaikan aliran sungai atau lautan. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang tumpah keluar. Ia sebenarnya menyatu langsung dengan kepompong darah. Jiwa Blood Shadow terhubung dengan esensi darah kehidupannya. Seketika itu juga, kekuatannya terputus. Setidaknya 70% menghilang dalam sekejap. Leluhur darah senior, aku datang untuk menyelamatkanmu. Melihat situasinya buruk, Blood Shadow tiba-tiba berteriak pada pilar polar roh. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang selain Qin Lai yang mengetahui rahasia pilar polar roh. Dia tahu bahwa seni roh berdarah Yu Hongzi terbuat dari darah. Mereka semua adalah orang-orang tua yang datang dari dalam pilar polar roh. Yu Hongzi memanggil lelaki tua itu dengan sebutan leluhur darah, sumber segala seni berdarah. Blood Shadow telah mendengar Yu Hongzi mengatakan bahwa seni roh berdarah yang dia kembangkan belum lengkap. Ketika dia menerobos ke tahap akhir alam Netter Passage, dia perlu memperoleh seni roh haus darah tingkat lebih tinggi. Jika tidak, dia akan mengalami serangan balik di tahap akhir seperti Yu Hongzi di masa lalu. Dia harus terus-menerus mengonsumsi darah untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Hanya dengan begitu dia tidak akan berakhir pada jalan kehancuran. Begitulah cara Sueli menahan Yu Hongzi di masa lalu. Karena itu, setelah Blood Shadow mencapai tahap tengah alam Netter Passage, dia telah memikirkan berbagai cara untuk datang ke sini dan bertemu Sueli agar bisa memperoleh seni roh berdarah tingkat tinggi. Apa yang disebutnya sebagai balas dendam untuk Yu Hongzi hanyalah sebuah alasan. Membunuh Ying Singran dan tiga pendeta agung hanyalah masalah kecil yang muncul roh berdarah tingkat tinggi dan menerobos lagi. Leluhur darah senior, tolong kembalikan esensi darah kehidupanku. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Blood Shadow memohon pada pilar pola roh. Kamu tidak layak melayaniku sebagai tuanmu. Suara gelap terdengar dari kepompong darah yang membungkus Kin Lai. Esensi darah kehidupan yang dilepaskan oleh Blood Shadow sebelumnya terpisah dari kepompong darah sekali lagi. Bayangan darah ini mengeluarkan fluktuasi jiwa yang sangat mengerikan. Itu berasal dari separuh jiwa Sueli yang lain. Setelah orang berdarah itu muncul kembali, tidak ada lagi jejak aura Blood Shadow. Orang berdarah itu berubah menjadi gumpalan cahaya berdarah dan terbang menjauh. Di tengah jeritan ketakutan Blood Shadow, orang berdarah itu memasuki tubuh Blood Shadow melalui bagian atas kepalanya. Teriakan yang sangat menyedihkan keluar dari mulut Sui Ying. Tetesan darah merah tua muncul dari kulit Sui Ying. Pemandangan yang sangat aneh. Mata Blood Shadow berusaha keras. Dia memeluk kepalanya dan berteriak, keluar, keluar, keluar. Suaranya semakin melemah. Setelah beberapa saat, jeritan Blood Shadow berhenti dan perjuangan di matanya pun menghilang. Aura kuno dan kejam perlahan-lahan dilepaskan dari tubuhnya. Mata merah Blood Shadow bersinar dengan cahaya yang membuat jiwa seseorang bergetar. Ying Sing Ran, Luo Zichang, dan yang lainnya, termasuk Feng Rong dan Mo Hai, merasakan bulu kuduk mereka berdiri ketika memandangnya. Mereka tahu betul bahwa jiwa Blood Shadow telah hancur. Orang yang telah mengambil alih tubuh fisik Blood Shadow adalah apa yang disebut leluhur darah Blood Shadow. Pada saat ini, di dalam pilar polaroh, tubuh utama Sueli tampaknya telah benar-benar menjadi mayat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau aura jiwa. Segel itu belum sepenuhnya terlepas, jadi tubuh utama Sueli masih belum bisa lepas dari pilar polaroh. Namun, esensi darah kehidupan dan jiwanya tidak dibatasi. Saat ini, esensi darah kehidupannya melekat pada tubuh Kin Lai. Setengah dari jiwanya disegel dalam Soul Suppressing Orb milik Kin Lai, dan setengah lainnya telah membunuh Blood Shadow dan mengambil alih tubuh fisiknya. Tubuh di tahap tengah alam Netter Passage dan darah kotor. Sungguh sampah. Mata Sueli dipenuhi ketidakpuasan saat dia merasakan kondisi tubuh barunya. Betapa menggelikannya bahwa sampah ingin melayaniku sebagai tuannya. Saat dia berkata demikian, kepompong darah yang melilit Kin Lai mencair kembali menjadi air berdarah, dan Kin Lai muncul kembali. Sueli tiba-tiba menatap Kin Lai. Kin Lai juga menatap Sueli. Sueli tiba-tiba berjalan menuju Kin Lai selangkah demi selangkah. Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, dan tujuh tetua agung dari sekte dalam semuanya berwajah pucat pasi dan tubuh mereka gemetar ringan. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak gegabuh. Bahkan pikiran Feng Rong pun bergetar. Dia hanya bisa menatap Sueli tanpa berpikir sedikit pun untuk melawan. Aura yang dipancarkan Sueli saja sudah cukup untuk membuat jiwa mereka gemetar. Agak sulit bagi mereka untuk berdiri di depan Sueli. Di bawah tatapan takut semua orang, Sueli berjalan di samping Kin Lai dan menatap Kin Lai dalam-dalam. Kemudian, dia tiba-tiba duduk di samping kaki Kin Lai dan berkata dengan enggan, Katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin kamu membantuku membunuh beberapa orang. Kin Lai berkata dengan sederhana dan langsung. 205. Di alun-alun, Kin Lai ditutupi lapisan pakaian berdarah. Di samping kakinya, Sueli dengan paksa mengambil alih tubuh fisik Blut Sado dan duduk. Saat Kin Lai berbicara, dia telah mengumpulkan kesadaran pikirannya dan menjaga separuh jiwa Sueli lainnya di dalam soul-suppressing orb di pikirannya. Dia waspada terhadap Sueli. Saat ini, separuh jiwa Sueli lainnya melekat pada tubuh Blut Sado, memberinya intimidasi mental yang kuat. Terlebih lagi, esensi darah kehidupan Sueli juga terkumpul di permukaan tubuhnya. Tubuhnya pada dasarnya berada di bawah kendali Sueli. Jika Sueli ingin membunuhnya, dia bisa dibunuh oleh Sueli kapan saja. Itulah sebabnya dia mengumpulkan kesadaran pikirannya dan menyalurkan pemusnahan petir surgawi dengan kekuatan penuh. Dia mengumpulkan semua guntur dan kilat bersama-sama dan siap untuk menghancurkan separuh jiwa Sueli yang lain di dalam bola penekan jiwa kapan saja. Jika Sueli berani melakukan sesuatu yang tidak biasa, dia akan menghancurkan separuh jiwa Sueli dengan segala cara. Dia akan menghancurkan separuh jiwa Sueli bahkan jika jiwanya hancur. Nak, apa yang kau takutkan? Sedikit ejekan muncul di mata merah Sueli. Kau takut aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus menghancurkan separuh jiwaku. Kin Lai terdiam. Di sampingnya, Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, dan tujuh tetua sekte dalam tidak berani bersuara. Mereka hanya bisa menatap Sueli dan Kin Lai dengan ketakutan yang tak terlukiskan dan mendengarkan percakapan mereka. Dari tubuh Sueli, mereka merasakan aura yang dapat langsung membunuh mereka. Mereka tidak ragu bahwa jika Sueli ingin menyerang, tidak ada satupun dari mereka yang dapat lolos dari serangan Sueli. Itulah sebabnya mereka semua sangat patuh. Aku tahu kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu saat menyerang separuh jiwaku yang lain. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kau memiliki kemampuan yang lain. Sueli terkekeh. Dia berkata kepada Kin Lai dalam hatinya, ini adalah sebuah kemampuan. Di satu sisi, itu berasal dari seni roh petir yang kamu kembangkan. Di sisi lain, itu berasal dari harta karun di kepalamu. Aku bisa merasakan betapa mengerikannya bola itu. Ancaman yang ditimbulkannya terhadap jiwaku bahkan lebih menakutkan daripada segel jiwa yang dikenakan oleh dua belas pilar pola roh. Kata-kata ini datang dari jiwa Sueli yang tersegel di dalam bola penekan jiwa milik Kin Lai. Dengan separuh jiwaku hancur, aku tidak akan bisa pulih bahkan setelah tiga ratus tahun. Sueli mendengus dingin, saya lebih tahu dari Anda mana yang merupakan kesepakatan terbaik. Kin Lai masih tidak berani lengah. Dia mengumpulkan kesadaran pikirannya dan berkata, Senior, tolong menjauhlah dariku. Juga, tolong ambil kembali esensi darah kehidupan milikmu. Bocah, bukankah kau terlalu berhati-hati? Jika aku benar-benar ingin bergerak, menurutmu apakah akan ada gunanya jika aku mendekat atau menjauh. Saat Sueli mengatakan ini, darah esensi yang terkumpul di tubuh Kin Lai berubah menjadi cahaya berdarah dan terbang keluar. Ia mendarat kembali di dalam pilar pola roh. Pendek kata, Aku harap kamu menjauh dariku. Aku masih harus menghancurkan segel-segel yang tersisa yang memenjarakanmu. Kata Kin Lai. Ketika dia berkata demikian, Sueli menatapnya dengan dingin, lalu berdiri dari sampingnya dan duduk di pilar pola roh yang terjauh darinya. Ying Sing Ran dan yang lainnya memperhatikannya datang dan pergi. Mata mereka bergetar, tetapi mereka tetap tidak berani bergerak. Ketika Sueli duduk di bawah tatapan penuh rasa ingin tahu Ying Sing Ran, Kin Lai berkata, Master Sekte, tolong suruh para pemimpin dari lima kekuatan datang ke sini. Senior ini akan membantu kita memecahkan masalah kita. Ying Sing Ran bergetar. Saat ini, di halaman depan Sekte luar Sekte persenjataan. Para pemimpin lima kekuatan, Yuan Tianya, Si Jing Yun, Wu Tuo, Liang Yang Su, dan Su Zying, memimpin bawahan mereka menuju alun-alun. Liang Yang Su sengaja berjalan di depan kelompok itu. Langkah kakinya sangat lambat, dan dia melihat para murid Sekte luar Sekte persenjataan yang perlahan-lahan mundur. Dia melihat Tong Ji Hua dan berkata, bawa kami untuk melihat Ying Sing Ran. Master Menara Liang, tidak akan memakan waktu lama bagi kita untuk membunuh semua orang di Sekte luar. Yuan Tianya berpikir bahwa Liang Yang Su terlalu lambat dan menyarankan sambil mengerutkan kening. Matanya mengamati Tong Ji Hua dan yang lainnya, tampak seperti hendak segera bertindak. Hal ini membuat Tong Ji Hua dan yang lainnya diam-diam merasa takut. Mereka tidak terburu-buru. Liang Yang Su berbalik dan berkata dengan ekspresi muram, seni rahasia yang dikultivasikan Su Emao memiliki keunikannya sendiri, dan hanya para Tetua Sekte luar ini yang mengenal seni rahasia tersebut. Jika kita membunuh semua orang Su Emao, kita tidak akan bisa mempelajari metode kultivasi seni rahasia itu. Metode pelatihan praktisi bela diri Su Emao dan metode untuk menyeduh darah roh di dalam kolam darah juga merupakan hal-hal yang perlu kita dapatkan. Oleh karena itu, kita harus membiarkan mata semua orang berbinar. Si Jing Yun dan Wu Tuo buru-buru membujuk Yuantianya agar tenang dan tidak membunuh semua praktisi bela diri Su Emao. Orang-orang ini sangat menyadari betapa hebatnya Su Emao, dan banyak dari mereka telah mengalaminya secara pribadi. Mereka juga sangat tertarik dengan metode pelatihan praktisi bela diri Su Emao dan metode untuk menyeduh darah roh di dalam kolam darah. Mereka semua ingin mempelajarinya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, kata-kata Liang Yang Su disetujui dengan suara bulat oleh semua orang. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa alasan Liang Yang Su mengulur waktu adalah untuk memudahkan Blood Shadow bertindak dan agar Blood Shadow dapat meraup keuntungan terlebih dahulu. Baiklah, Yuantianya juga tergoda. Aku juga tertarik dengan seni rahasia yang dapat mengubah tombak api menjadi Su Emao. Aku juga ingin melihatnya. Karena itu, mereka tidak terburu-buru, dan kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Mereka bahkan berhasil menyusul para pengikutnya yang datang kemudian. Lu Li, Ling Yu Xi, dan Ling Suan Suan juga bergegas dari jalan di luar dan bergabung dengan kelompok si Jing Yun. Ouyang Jing Jing tidak memiliki keberanian untuk datang. Pang Feng juga datang dari luar sekte persenjataan dan datang ke Sisi Wu Tuo untuk secara pribadi menyaksikan nasib sekte persenjataan. Kakaknya Pang Sisi juga tidak memiliki keberanian untuk datang dan memilih tinggal di jantung bumi besar. Di menara yang jauh, Yi Yuan dan Lian Rou melihat ke arah sekte persenjataan. Mereka juga tidak memiliki keberanian untuk melangkah kembali ke sekte tersebut dan tidak tahan melihat kehancuran sekte persenjataan. Seru Pang Feng dan Tong Jihua. Di samping Wu Tuo, ekspresi Pang Feng tenang. Melihat para murid sekte luar yang familiar itu, mata Pang Feng agak rumit. Namun, nadanya anehnya tenang. Tetua Tong, saya juga tidak menyangka perubahan besar seperti itu akan terjadi pada sekte ini. Saya tidak ingin melihat sekte ini menuju kehancuran, tetapi saya tidak berdaya. Saya tidak dapat mengubah nasib sekte ini. Aku hanya datang untuk melihat nasib akhir sekte ini. Jika ada yang bisa kulakukan, aku akan mengulurkan tangan dan menyelesaikannya. Jejak kesakitan dan ketidakberdayaan melintas di mata Pang Feng. Anda hanya perlu menonton. Wu Tuo menyela, tetapi ingat, kamu tidak diizinkan ikut campur. Pang Feng mendengus dengan ekspresi gelap. Bagus sekali, kau punya keberanian untuk kembali ke sekte dan berani melihat sekte persenjataan berjalan menuju kehancuran dengan mata kepalamu sendiri. Seperti yang diharapkan, hatimu sekuat baja. Su Zying dari Purple Mist Si memuji dan kemudian berkata, tidak seperti bocah nakal Yi Yuan, yang hanya peduli dengan cinta dan bahkan tidak peduli dengan gambaran yang lebih besar. Saya Ying Xing Ran, dan saya mengundang semua orang untuk datang ke Alun-Alun untuk mengobrol. Pada saat inilah teriakan Ying Xing Ran datang dari kaki gunung api. Dia benar-benar berinisiatif untuk mengundang mereka. 206. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Di kaki gunung api, pilar-pilar polar roh berdiri tegak di Alun-Alun, menyebabkan tempat itu tampak sangat hikmat. Mata Kin Lai tertutup, dan tubuhnya memancarkan fluktuasi mental yang sangat jelas. Dia masih menghancurkan segel di dalam pilar di depannya. Di bawah pilar polar roh yang terjauh darinya, Sueli menduduki tubuh Blut Sado dan duduk dengan kepala tertunduk. Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, dan tujuh tetua sekte dalam berkumpul di belakang Alun-Alun dan menatap ke depan dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, Tong Ji Hua, pengikut sekte luar, dan praktisi bela diri Su Emao semuanya mundur dari halaman depan. Ketika Master Sekte Tong Ji Hua tiba, ekspresinya malu saat dia berkata dengan suara rendah, Aku tidak bisa menghentikan mereka. Ying Xing Ran melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Tong Ji Hua dan pengikut sekte luar untuk mundur. Master Sekte Ying sangat berani. Tawa Wu Tuo yang hangat tiba-tiba terdengar. Tubuhnya yang gemuk adalah yang pertama muncul di Alun-Alun. Pang Feng dan banyak praktisi bela diri Gunung Awan Langit yang mengenakan jubah abu-abu kehijauan mengikuti dari belakang Wu Tuo dan muncul satu demi satu. Ketika Ying Xing Ran, Feng Rong, dan yang lainnya melihat Pang Feng muncul, kemarahan tampak di mata mereka saat mereka melotot tajam ke arahnya. Bahkan banyak pengikut sekte luar dan sekte dalam yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat Pang Feng, memanggilnya penghianat, orang yang tidak berperasaan, dan orang yang tidak tahu berterima kasih. Di bawah hinaan orang banyak, wajah Pang Feng sehitam air. Dia tidak membuat alasan apapun dan berdiri seperti batu yang tidak bergerak. Ying Xing Ran, kau mengabaikan teguranku dan dengan keras kepala melindungi pembunuh seperti Qin Bing. Apakah pernah berpikir bahwa hari ini akan tiba? Liang Yang Zhu berjalan mendekat dengan ekspresi muram dan sepasang mata tajam. Tembakannya langsung ke arah Ying Xing Ran. Liang Shaoyang pertama kali menggunakan serangga gerhana untuk menyergap Qin Bing. Kemudian dia memerintahkan bayangan abu-abu dan bayangan hitam untuk membunuh Qin Bing dan Tang Siki. Dia pantas mati, teriak Ying Xing Ran. Sungguh, pantas mati. Liang Yang Zhu meraum marah. Kalau begitu, kalian semua pantas mati hari ini. Kehancuran sekte persenjataan adalah kesalahan kalian sendiri. Yuan Tianya, Su Zying, dan Si Jing Yun juga muncul di alun-alun bersama bawahan mereka. Ketiganya menatap tajam ke arah Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung. Wajah mereka sedikit malu. Tetua Mohai, saya minta maaf. Ini perintah dari atasan. Saya hanya mengikuti perintah. Ekspresi Si Jing Yun tampak getir saat dia membungkuk ke arah Mohai dan berkata dengan nada meminta maaf, aku masih ingat kebaikanmu saat membantuku menempa artefak roh terakhir kali. Jika bukan karena tujuh master lembah yang menyusun rencana bersama, aku tidak akan pernah melangkah ke sekte persenjataan dengan identitas seperti itu, dan aku juga tidak akan berani berdiri di hadapanmu seperti ini. Penatua Mohai, laut kabut ungu ku akan menjamin keselamatanmu. Su Zying juga dengan sungguh-sungguh menyatakan posisinya. Sebelum saya datang ke sini, atasan saya telah secara khusus memerintahkan saya untuk melakukannya. Aku tidak harus menyakitimu. Bahkan Yuan Tianya tampak malu di depan Mohai dan nadanya dipenuhi rasa hormat. Di sekte persenjataan saat ini, Mohai dikenal publik sebagai ahli seni nomor satu. Setiap artefak roh yang ditempanya merupakan barang langka yang diperebutkan oleh semua praktisi bela diri. Rumor yang berkembang adalah bahwa Mohai akan membuat terobosan lagi, dan kemungkinan besar dia akan mampu menyempurnakan senjata tingkat bumi. Artefak roh tingkat bumi merupakan benda menakjubkan yang bahkan diidam-idamkan oleh para praktisi bela diri alam pemenuhan dan fragmentasi. Bahkan kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian telah secara khusus memerintahkan bawahan mereka untuk memastikan bahwa nama Mohai juga terkenal di kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian. Dia juga merupakan bakat yang ingin diperebutkan oleh kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian, dan satu-satunya orang yang tidak dapat disentuh oleh lima kekuatan besar. Dengan kata lain, bahkan jika sekte persenjataan hancur hari ini, Mohai ditakdirkan untuk bangkit. Dia ditakdirkan untuk direnggut ke dalam sekte oleh kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian, dan menjadi seorang ahli yang sangat dihormati oleh kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian. Inilah perawatan yang dapat dinikmati oleh seorang perajin yang unggul. Oleh karena itu, ketika Yuantianya, Su Zying, Si Jingyun, dan yang lainnya menghadapi Mohai, mereka tidak punya pilihan selain mengesampingkan kesombongan mereka. Ini karena mereka mungkin membutuhkan Mohai suatu hari nanti, dan Mohai, yang akan bekerja untuk kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian di masa depan, juga dapat memengaruhi masa depan dan takdir mereka dengan satu kata saja. Sebelumnya, Blutsado tidak membunuh Feng Rong karena Mohai. Itu karena dia tidak ingin menyinggung Mohai dan menghalangi jalannya untuk mendapatkan artefak di masa depan. Kamu sudah berdiri di sini hari ini, jadi tidak ada gunanya mengatakan hal-hal seperti itu, kata Mohai acuh tak acuh. Ekspresi semua orang sedikit canggung. Setelah beberapa saat, Liang Yang Zhu adalah orang pertama yang berbicara. Blutsado, apa yang sedang kamu lakukan? Semua orang memandang Sueli yang telah mengambil alitubuh Blutsado. Sueli menundukkan kepalanya dan terkeke aneh. Dia tidak menyela. Dia tertawa karena dia merasakan bahwa Kin Lai telah memecahkan segel lainnya. Hal ini membuatnya semakin bahagia. Ini karena tubuh utamanya semakin dekat untuk melarikan diri dari tempat mengerikan itu. Setelah dipenjara di tempat tanpa matahari itu selama bertahun-tahun, dia tentu saja senang bahwa dia akhirnya bisa keluar hari ini. Apa yang kau tertawakan? Apakah kau sudah menyelesaikan tugasmu? Liang Yang Zhu mendengus dingin dan bertanya dengan kasar. Dia dan Blutsado memiliki perjanjian yang memalukan sejak awal. Sue Li mengangkat kepalanya dan mata merahnya tiba-tiba terfokus pada Liang Yang Zhu. Dia berkata, sampah lain yang mengolah seni roh Sue Sazong milikku secara rahasia. Kau bahkan tidak tahu bahwa kau telah mengolahnya hingga ke titik penyimpangan Ki. Berapa banyak darah manusia yang telah kau minum akhir-akhir ini? Apakah kau merasa kesal dan alammu menjadi tidak stabil jika kau tidak minum darah manusia setiap hari? Saat dia mengatakan ini, tubuh Liang Yang Zhu bergetar hebat. Dia berkata dengan kaget dan takut, omong kosong apa yang kamu bicarakan, Blood Shadow. Ying Xing Ran dan ketiga pendeta agung saling berpandangan. Hati mereka bergetar dan mereka segera menyadari bahwa Liang Yang Zhu juga telah mengolah seni roh berdarah dari Blood Shadow. Ia telah menjadi seperti Yu Hongzi di tahap akhir kultifasinya dan harus meminum darah manusia untuk menstabilkan alamnya dan tidak mengalami kemunduran. Tidak heran Liang Yang Zhu ingin Blood Shadow datang ke sini terlebih dahulu dan meminta Blood Progenitor untuk seni kultifasi rahasia tingkat tinggi dari Blood Progenitor. Ternyata dia juga sama gelisahnya dengan Blood Shadow. Ying Xing Ran, Luo Zichang, dan yang lainnya akhirnya mengerti. Liang Yang Zhu meminum darah manusia. Wajah Su Zying memucat. Tanpa sadar dia mundur dua langkah dan menatap Liang Yang Zhu seolah-olah sedang menatap setan. Kata-kata Blood Shadow memang benar. Kamu minum darah manusia setiap hari sekarang. Lu Li, Ling Yu Xi, Ling Suan Suan, dan praktisi bela diri wanita lainnya semuanya ketakutan ketika mendengar ini. Mereka semua menatap Liang Yang Zhu seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bahkan si Jing Yun, Wu Tuo, dan Yuan Tianya memucat. Mereka semua menatap Liang Yang Zhu dengan ketakutan. Yuan Tianya bahkan berkata terus terang, Tower Master Liang, apa yang dikatakan Blood Shadow itu benar. Apa yang dikatakan Blood Shadow memang benar. Ketika seniroh berdarah Blood Sphere dikembangkan hingga tahap akhir, apakah ia perlu terus-menerus mengonsumsi darah manusia untuk menstabilkan wilayahnya. Rasa jijik muncul di mata semua orang saat mereka melihat Liang Yang Zhu. Dalam sekejap, Liang Yang Zhu menjadi anomali di mata semua orang. Dalam dua tahun terakhir, banyak saudara shadow tower yang meninggal tanpa memiliki setetes darah pun. Salah satu bawahan Liang Yang Zhu. Bibirnya bergetar saat dia mundur selangkah demi selangkah, menjauhkan diri dari Liang Yang Zhu. Dia berkata dengan ketakutan yang amat sangat, jadi, begitulah adanya. Ketika dia mundur, hampir setiap ekspresi praktisi bela diri menara bayangan gelap berubah saat mereka secara tidak sadar menjauhkan diri dari Liang Yang Zhu. Apa yang kau lakukan, Blood Shadow? Liang Yang Zhu hampir menjadi gila. Dia berteriak dengan marah, omong kosong apa yang kau katakan. He he, kamu tahu apa yang aku katakan. Tatapan mata Sueli tampak mengejek. Dia terus mengejek dengan dingin, dengan keadaanmu saat ini, paling lama dalam tiga tahun lagi. Pada saat itu, kau bahkan tidak akan mampu menjaga kewarasanmu dengan meminum darah manusia. Tahukah kamu akan jadi apa kamu setelah tiga tahun? Bayangan darah Liang Yang Zhu berteriak dengan kasar. Akhirnya dia tidak dapat menahan rasa jengkel di hatinya. Setelah cahaya berdarah melintas di matanya, bayangannya di bawah sinar matahari langsung berubah menjadi tiga makhluk aneh yang samar-samar. Ketiga makhluk aneh itu seperti bayangan setan yang dengan liar menerkam ke arah Sueli. Aura gelap dan aneh keluar dari tiga bayangan darah iblis. Ketiga bayangan ini panjangnya sekitar 10 meter dan memiliki ekor yang panjang. Meskipun mereka kabur, mereka tampak seperti makhluk buas dari alam nether. Heh, hanya tiga sadovians yang terbuat dari jiwa nether giant tail lizards. Kau ingin membunuhku? Sueli mencibir dan mengangkat tangannya untuk menangkap bayangan iblis yang menyerang. Ototot tangan kirinya yang terangkat tiba-tiba berkontraksi seolah-olah saripati kulit dan dagingnya diserap oleh tulang-tulangnya dalam sekejap. Dalam sekejap, ototot lengan kirinya yang tadinya penuh tiba-tiba layu. Tiba-tiba berubah menjadi cakar yang layu seolah-olah telah menjadi lengan kerangka. Lima duri tulang putih tiba-tiba tumbuh dari ujung-ujung jarinya bagaikan bilah pisau yang tajam. Tangan kiri Sueli yang seperti cakar tulang berdarah seolah-olah dia baru saja dikeluarkan dari genangan darah. Siapapun yang melihatnya akan gemetar ketakutan. Cakar tulangnya tiba-tiba merobek udara. Jeritan mengerikan datang dari tiga bayangan iblis yang menerkamnya saat ini. Di bawah tatapan semua orang, si iblis bayangan itu tercabik-cabik bagaikan sepotong kain besar. Bam-bam-bam-bam-bam. Detak jantung liang yang Su tiba-tiba bertambah cepat. Bahkan Yuantianya, Su Zying, Wu Tuo, dan Si Jingyun dapat mendengar dengan jelas detak jantungnya yang semakin cepat. Kau bukan Blut Sado, kau bukan dia. Liang Yang Zhu memegang dadanya seolah-olah dia menahan diri dengan getir. Ekspresi berjuang muncul di wajahnya. Blut Sado tidak dapat mencabik-cabik Sadovian Ku, dia tidak memiliki kekuatan itu. Berhentilah menekan dirimu sendiri, lepaskan kehadiran iblis darah di hatimu, lepaskan semuanya sekaligus. Su Eli terkekeh dan menggoda Liang Yang Zhu seperti iblis. Darahku sangat lesat, apakah kau ingin mencicipinya? Datanglah padaku, aku akan membiarkanmu meminum darahku, aku akan memberimu kekuatan, aku akan memberimu ketenangan pikiran. Su Eli terkekeh lagi dan lagi. Detak jantung Liang Yang Zhu begitu kuat sehingga bahkan praktisi bela diri setingkat luli pun dapat mendengarnya. Kau bukan bayangan darah, Liang Yang Zhu mencengkram dadanya dengan putus asa, wajahnya berubah, dan tiba-tiba berteriak dengan marah, kau adalah leluhur darah, kau adalah sumber dari semua seni roh berdarah. Ekspresi Yuan Tianya, Su Zying, Wu Tuo, dengar ini. Mereka semua menyadari ada yang tidak beres dan menatap Su Eli. Pada saat ini, Qin Lai tiba-tiba membuka matanya. Dia melirik Su Eli, Yuan Tianya, Liang Yang Zhu, dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, bunuh Liang Yang Zhu dan orang ini terlebih dahulu, lalu aku akan menghancurkan segel terakhir kalian. Dia menunjuk Yuan Tianya. Ekspresi Yuan Tianya berubah drastis. Su Eli terkekeh dan berkata, baiklah. Dia perlahan berdiri. Saat ia perlahan berdiri, tubuhnya yang awalnya terbuat dari daging dan darah, dengan cepat menyusut dan layu. Dalam waktu yang sangat singkat, tubuh asli Blutsado dipadatkan menjadi bentuk mayat kering. Penampilan yang mengerikan itu cukup untuk membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Bam-bam-bam, detak jantung Liang Yang Zhu semakin cepat dan cepat. Su Eli menatapnya, cahaya berdarah yang mengerikan berkelebat di kedalaman matanya yang merah. Dia tiba-tiba berteriak, seni darah meledak. Wah! Jantung Liang Yang Zhu yang berdetak kencang tiba-tiba meledak. Ledakan darah menyebabkan tubuh Liang Yang Zhu juga meledak. Dalam sekejap, tubuh Liang Yang Zhu meledak dan mati. Dia bahkan tidak punya waktu untuk benar-benar menjalankan seniroh berdarah yang telah dia kembangkan. Ada satu lagi, Qin Lai berkata dengan suara rendah. Su Eli menyeringai dan tiba-tiba menatap Yuan Tianya. Seperti iblis tua yang sedang mengamati mangsa yang lesat, dia terkeke dan berkata, jika dia ingin kau mati, maka kau tidak punya pilihan selain mati. 207. Dalam hati Qin Lai, Yuan Tianya selalu menjadi ancaman besar. Alasan utama mengapa dia tidak berani mengungkapkan identitasnya adalah untuk berjaga-jaga terhadap Yuan Tianya. Di kota Icestone, Yuan Tianya telah menderita di tangan Limu, dan komandannya telah terbunuh. Karena ia tidak dapat melihat alam sejati Limu, Yuan Tianya telah bertahan dan tidak bertindak. Setelah itu, Yuan Tianya terus bertanya-tanya tentang kabar antara dia dan Limu, dan niat membunuhnya terhadap dia dan Limu tidak pernah berkurang. Karena itulah dia hanya bisa menyembunyikan identitasnya setelah masuk ke sekte persenjataan. Dia bahkan tidak berani memperlihatkan dirinya di depan Ling Yusi. Semua ini karena tekanan yang diberikan Yuan Tianya, sehingga dia tidak berani benar-benar melepaskannya. Sekarang setelah dia mencapai kesepakatan dengan Sueli, orang pertama yang ingin dia bunuh adalah Yuan Tianya. Siapa kamu? Di bawah tatapan mata Sueli yang berdarah, Yuan Tianya merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti. Dia hampir seketika mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan artefak roh yang terhubung dengan hidupnya. Sepasang sayap hijau tua merobek pakaian di punggung Yuan Tianya dan tiba-tiba muncul. Sayapnya berukuran panjang satu setengah meter dan selebar sayap elang. Bulu-bulunya yang berwarna hijau tua ditempa dari beberapa jenis logam khusus. Sayapnya ringan, tetapi setajam pisau. Selain itu, sayapnya sangat cocok dengan seni roh Yuan Tianya. Sayap angin awan, artefak roh kelas lima yang mendalam. Yuan Tianya membelinya dari luar negeri. Setelah sayap angin awan dibentangkan, tubuh Yuan Tianya tiba-tiba terangkat ke udara dan berputar anggun seperti burung raksasa. Angin kencang juga mulai bertiup, seolah-olah berkoordinasi dengan penerbangannya yang lincah di udara. Suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba bulu-bulu hijau tua itu tampak berubah menjadi bilah-bilah penghancur kehidupan. Mereka semua melesat ke arah Sueli. Bilah-bilah tajam yang dibentuk oleh bulu-bulu itu di udara. Bahkan, bentuknya seperti penusuk. Bagian dalam bentuk seperti penusuk itu meneru kencang, menyebabkan gendang telinga orang-orang terasa sedikit sakit. Yuan Tianya menukik turun dari langit seperti seekor elang. Setelah bulu-bulunya berjatuhan seperti hujan, ia pun bergegas menuju Sueli. Tubuh Sueli telah menyusut menjadi mayat kering. Kulitnya putih ke abu-abuan tanpa kilau apapun. Kelihatannya tak bernyawa. Namun, matanya bersinar dengan cahaya merah darah yang mengerikan. Sambil mengangkat kepalanya, Sueli menyeringai jahat dan berkata, mantra angin dan awan yang kau latih hanya dapat menampilkan kekuatan elemen angin, namun mantra awan jauh dari itu. Dia tiba-tiba melihat mayat Liang Yang Zhu yang meledak. Semua orang turut melihat. Seni darah, materialisasi, Sueli berteriak. Bau darah Liang Yang Zhu yang berceceran di mana-mana tiba-tiba mulai menyengat. Di lantai batu alun-alun, tetesan darah berubah menjadi butiran darah bulat. Mereka berguling di tanah berbatu dengan kecepatan yang amat cepat dan segera menyatu. Adegan itu, anehnya, rambut orang-orang berdiri tegak. Beberapa tetes darah Liang Yang Zhu yang terciprat ke tubuh Wu Tuo dan Si Jing Yun juga tiba-tiba mengalir dari tubuh mereka dan dengan cepat menggelinding di bawah kaki mereka. Wu Tuo dan Si Jing Yun sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi gelap. Dalam waktu yang sangat singkat, darah Liang Yang Zhu yang berceceran menggeliat dan mengembun menjadi seorang pria berdarah yang jatuh ke tanah. Pria berdarah itu tiba-tiba berdiri perlahan. Kepulan, kepulan. Pada saat ini, bulu-bulu hijau yang ditembakkan Yuantianya dari langit, bagaikan bila pisau yang tajam, semuanya menusuk ke tubuh Sueli. Sueli merasa seolah-olah dia telah ditusuk ke sarang tawon, tetapi tidak ada rasa sakit di matanya. Sebaliknya, dia menyeringai pada pria berdarah itu dan berkata, Pergilah. Tubuh lelaki berdarah itu terpelintir, dan samar-samar membentuk bayangan samar Liang Yang Zhu. Seketika, aura berdarah yang menyengat keluar dari tubuh lelaki berdarah itu. Berubah menjadi sinar cahaya berdarah, pria berdarah itu melesat ke langit dan mengejar Yuan Tianya yang turun. Bola cahaya berdarah yang menyelaukan meledak di depan Yuan Tianya. Di tengah rangan Yuan Tianya yang teredam, cahaya berdarah itu tiba-tiba berubah menjadi bilah darah raksasa yang menebas leher Yuan Tianya. Sayap angin awan Yuan Tianya mengepak cepat saat ia berputar dan terbang di udara. Ia tampaknya sedang mencari kesempatan untuk membunuh tubuh utama Sueli. Akan tetapi, bilah darah itu tampaknya memiliki jiwa saat mengejar Yuan Tianya dan tidak melepaskannya. Di Alun-Alun, Si Jingyun, Su Zying, Wu Tuo, Lu Li, Ling Yu Xi, Ling Xuan Xuan, Ying Xing Ran dari sekte persenjataan, dan tiga pendeta agung semuanya mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Wajah-wajah yang terkejut itu menjadi merah darah karena terkena darah dari bilah-bilah pedang di langit. Mereka tampak sedikit menakutkan. Sueli, yang ditutupi bulu hijau tua, sama sekali tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sebaliknya, dia menatap Kin Lai dan tiba-tiba bertanya, siapa lagi yang ingin kau bunuh? Orang di langit itu belum mati. Kin Lai berkata dengan ekspresi dingin. Itu hanya masalah waktu. Sueli tidak peduli. Budak darah yang aku bangunkan akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia mati selama dua jam. Sebelum orang itu meledak dan mati, kekuatannya setara dengan orang di langit. Budak darah yang terbentuk dari darahnya yang murni pasti bisa membunuh orang di langit sebelum energi roh darahnya habis. Perhatian si Jingyun dan yang lainnya awalnya tertuju pada langit. Ketika mereka mendengar Sueli bertanya siapa lagi yang ingin dia bunuh, tatapan mereka menjadi dingin. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan dari Yuan Tianya dan menatap Sueli dengan waspada. Ini berarti orang di langit itu pasti sudah mati. Tanya Kin Lai. Pasti mati. Sueli menjawab dengan senyum aneh. Kin Lai mengangguk lalu mengalihkan pandangannya ke si Jingyun, Wu Tuo, dan Su Zing. Ia mulai merenung dalam hati. Kin Bingying Singran tiba-tiba menyela. Kin Lai menoleh menatapnya. Mereka berbeda dari Liang Yang Zhu dan Yuan Tianya. Liang Yang Zhu adalah penguasa menara Shadow Tower. Setelah meminum darah manusia, kematiannya tidak akan disesali. Yuan Tianya adalah kepala ola pertama ola Dark Asura. Hubungannya dengan kepala ola agung dan kepala ola kedua tidak baik. Jika dia mati, ya sudah mati saja. Ekspresi Ying Singran tampak berat saat dia menjelaskan, namun, si Jingyun, Wu Tuo, dan Su Zing adalah orang-orang yang berbudiluhur dan terhormat di Laut Kabut Ungu Gunung Awan Langit Lembah Kisa. Jika mereka mati, maka kita dan Laut Kabut Ungu Gunung Awan Langit Lembah Kisa harus bertarung sampai mati. Si Jingyun, Wu Tuo, dan Su Zing semuanya terdiam sejenak ketika mendengar kata-kata Ying Singran. Mereka tidak dapat melihat alam dan kultifasi Sueli. Pada saat ini, mereka juga ragu-ragu apakah mereka harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka atau tidak. Dalam hati mereka, mereka sudah berpikir untuk mundur. Mereka ingin melaporkan situasi di sini kepada atasan mereka. Mereka ingin menunggu atasan mengirim orang lain untuk menanganinya. Karena itu, mendengar kata-kata Ying Singran, mereka segera merasa sedikit lega. Mereka semua memandang Qin Lai. Pada titik ini, mereka mengerti bahwa Qin Lai adalah orang yang benar-benar dapat mengendalikan Sueli. Ying Singran dan tiga pendeta agung tidak bisa. Mereka telah membersihkan kota persenjataan dan membantai delegasi asing sekte luar dan orang-orang Suemau. Jelas bahwa mereka ingin menghancurkan sekte persenjataan. Mengapa Anda masih khawatir tentang bagian depan dan belakang ketika semuanya telah mencapai titik ini? Qin Lai bertanya dengan ragu. Ini, pendeta agung Luo Zichang berkata dengan malu. Dia ingin mengatakannya. Orang penting yang mereka andalkan tidak menjawab. Tanpa perlindungan orang itu, bagaimana sekte persenjataan akan melawan kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian di masa depan. Karena itu, mereka tidak berani bertindak kasar. Sebab, mereka berharap akan ada ruang untuk negosiasi di masa mendatang. Melihat ekspresi tak berdaya pada Ying Xing Ran dan ketiga pendeta agung, Qin Lai perlahan memahami kekhawatiran dan kesulitan mereka. Tiba-tiba dia menatap Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zing. Kemudian, dia menatap Sueli dan perlahan menutup matanya. Dia memasuki Soul Suppressing Orb dengan kesadaran pikirannya dan berkomunikasi dengan separuh jiwa Sueli yang ada di dalamnya. Senior Sueli, berapa banyak masalah yang bisa Anda bantu selesaikan? Dua kekuatan tembaga, Anda tidak dapat melawannya sendirian. Alam Pemurnian, Alam Pembukaan Natal, Alam Manifestasi, Alam Metropasage, Alam Pemenuhan, Alam Fragmentasi, Alam Nirvana, Alam Abadi, Alam Void, dan Alam Genesis. Perbedaan antara 10 alam besar itu tak terbayangkan. Menurut sistem peringkat alam roh, pasukan tembaga akan memiliki ahli alam pemenuhan dan mungkin juga ahli alam fragmentasi. Jika kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian mengirim ahli alam pemenuhan atau bahkan alam fragmentasi untuk sekte persenjataan, maka Sueli mungkin dapat melawan mereka. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, Kinlai perlu bertanya dengan jelas. Pasukan tingkat tembaga memiliki praktisi bela diri alam fragmentasi yang menjaga mereka. Jiwa Sueli bertanya. Entahlah, mungkin, mungkin juga tidak. Kinlai menjawab dengan jujur. Jika mereka hanya ahli alam pemenuhan, maka tidak akan sulit bagiku untuk menghadapi mereka dengan kekuatanku saat ini. Sueli berpikir sejenak sebelum menjawab, jika dia adalah ahli alam fragmentasi, diriku yang sebelumnya tidak akan takut. Namun, aku yang sekarang mungkin akan mengalami kesulitan. Setelah disegel selama bertahun-tahun, aku tidak dapat memulihkan kekuatanku sebelumnya dalam satu atau dua hari. Bagaimana jika kamu bisa sembuh? Kinlai bertanya lagi. Jika aku dapat memulihkan 80 persen kekuatanku, maka aku tidak akan takut pada para ahli alam fragmentasi. Sueli terdiam sejenak sebelum menjawab, namun itu akan memakan waktu setidaknya 20 tahun. Jika aku punya semua jenis pil dan darah roh tingkat tinggi untuk disempurnakan dan diserap, maka waktu ini dapat dipersingkat menjadi 10 tahun. Kinlai segera menarik kesadaran pikirannya. Puff! Suara daging yang tertusuk tiba-tiba terdengar dari langit. Semua orang mendonga dan menemukan pisau berdarah tertancap di perut Yuantianya. Itu adalah bilah darah seukuran telapak tangan. Akan tetapi, bilah darah itu bagaikan mulut binatang buas yang tengah melahap darah dengan ganas. Darah Yuantianya mengalir tak terkendali ke dalam bilah darah. Bilah darah itu seperti binatang penghisap darah yang masih menghisap dengan ganas. Teriakan mengerikan keluar dari mulut Yuantianya saat ini. Riak-riak kehidupan yang tebal perlahan meninggalkan tubuhnya saat darahnya mengalir deras. Cahaya di matanya pun dengan cepat meredup. Semua orang dapat melihat bahwa Yuantianya perlahan-lahan kehabisan minyak dan mungkin akan segera mati. Sueli tidak membesar-besarkan kekuatan budak darah itu. Budak darah yang terbentuk dari saripati darah Liang Yang Zu telah membunuh Liang Yang Zu di langit. Bahkan tidak memakan waktu dua jam. Tak lama kemudian, teriakan Yuantianya pun berhenti. Kepala Ola pertama Ola Asura kegelapan, orang yang dapat memanggil angin dan hujan di kota Batu Es, orang yang memiliki peluang besar untuk menjadi Kepala Ola Agung Ola Asura kegelapan, telah terlempar dari langit begitu saja. Bahkan sebelum ia mendarat, vitalitas Yuantianya telah sepenuhnya hilang. Tidak ada lagi cahaya di matanya. Budak darah, yang seharusnya telah menghabiskan seluruh esensi darahnya dan mati dalam dua jam, secara bertahap berubah menjadi penampilan Liang Yang Zu yang samar setelah menyerap seluruh darah Yuantianya. Orang berdarah itu berdiri di samping Sueli seolah menunggu perintah Sueli berikutnya. Wah, apa yang akan kamu lakukan? Sueli bertanya. Semua orang tiba-tiba menatap Kin Lai. Kin Lai merenung sejenak dan berkata, semua orang luar yang masuk ke sekte persenjataan, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Penjarakan mereka semua. Beraninya kau, teriak Su Zying. Wah, kau ingin memenjarakan kami semua. Wu Tuo terkeke, tetapi ekspresinya sedikit tidak bersahabat. Wah, kita bisa membiarkan sekte persenjataan pergi hari ini, tetapi jika kau berani bertindak gegabuh, hef, si Jing Yun mendengus dingin. Kepala Ola pertama, kepala Ola pertama, dan komandan Ola Asura kegelapan semuanya tampak membunuh ketika mereka melihat Yuan Tianya mati. Seseorang berteriak, selama kita bekerja sama untuk membunuh orang jahat itu, sekte persenjataan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka menatap Sueli. Sueli terkeke aneh dan memerintahkan orang berdarah itu, bunuh mereka untukku. Orang berdarah yang terbentuk dari darah Liang Yang Zhu tiba-tiba menyerang bawahan Ola Asura kegelapan dan memulai pembantaian berdarah. Apakah menurutmu kau dapat mengubah nasib sekte persenjataan hanya dengan satu orang jahat? Suzi Ying mengerutkan kening dan berkata, menyerang sekte persenjataan adalah keputusan yang dibuat oleh kedua belah pihak setelah berdiskusi. Masa depan Anda sudah ditentukan sejak mereka memutuskannya. Anda tidak dapat mengubahnya sama sekali. Master Sekte Ying, saya sarankan Anda untuk berhenti berjuang. Wu Tuo juga berkata, Kamu tidak dapat menahan teriakan Si Jing Yun. Siapa bilang sekte persenjataan tidak bisa melawan? Pada saat ini, suara Lang Ye tiba-tiba terdengar dari luar. Kuil 8 Ekstrim dan Aliansi Suantian juga merupakan pasukan besi hitam. Seribu tahun yang lalu, tidak ada pasukan tembaga di seluruh benua Scarlet Tide. Sekte persenjataan telah berdiri selama 900 tahun. Pada saat itu, Kuil 8 Ekstrim dan Aliansi Suantian hanya setara dengan sekte persenjataan dan hanya merupakan pasukan besi hitam. Lang Ye berjalan masuk dari luar sambil memegang tombak pendeknya dan berlumuran darah. Saat dia mendekat, bau darah yang pekat perlahan menyebar. Jika bukan karena sekte persenjataan berfokus pada penempaan artefak dan tidak mau menginvestasikan terlalu banyak upaya dalam cara bela diri, maka sekte persenjataan akan menjadi kekuatan tembaga sejak lama. Butiran darah di tubuh Lang Ye tembus pandang seperti batu rubi. Butiran darah terbentuk dari tetesan yang menempel di permukaan tubuhnya. Tidak ada setetes pun yang jatuh. Jadi bagaimana jika mereka adalah Aliansi Suantian? Jadi bagaimana jika mereka adalah praktisi bela diri alam pemenuhan? Lang Ye berteriak dan berkata, mereka semua adalah daging dan darah. Mereka semua dipenggal oleh Ku. Sebuah kepala berdarah tiba-tiba muncul dari cincin spasialnya dan dengan santai dilemparkan ke kaki Si Jingyun, Su Zying, dan Wu Tuo. Kepala itu menggelinding, meninggalkan jejak darah yang panjang. Akhirnya berhenti di kaki Su Zying. Mata di kepala masih terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, mereka menatap mata Su Zying. Tuan Tu Tusi, Su Zying berteriak tanpa sadar. Si Jingyun dan Wu Tuo juga berteriak. Tusi datang dari kuil delapan ekstrim dan merupakan praktisi bela diri alam pemenuhan. Ia datang untuk menghadapi Lang Ye yang paling merepotkan. Namun sekarang, kepalanya berguling-guling di tanah. Kepalanya telah dibunuh oleh Lang Ye. 208. Kekuatan Lang Ye sudah tertanam kuat di hati setiap orang. Bahkan kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian pun waspada terhadapnya. Ketika kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian memutuskan untuk bertindak melawan sekte persenjataan, mereka tahu bahwa Lang Ye akan menjadi masalah. Mereka harus menyingkirkan Lang Ye agar dapat memasuki sekte persenjataan tanpa rasa khawatir. Oleh karena itu, Lang Ye terpikat ke dalam perangkap yang direncanakan dengan saksama oleh Blutsado Liang Yang, leluhur Kaisar XIX, dan Yuan Tianya. Mereka siap bekerja sama dengan leluhur Kaisar Liang Yang, XIX, dan Yuan Tianya untuk membunuh Lang Ye. Pada akhirnya, Lang Ye tetap menyerbu keluar dari pengepungan. Setelah itu, di Si Jiu mengejar Lang Ye dan bekerja sama dengan Tusi untuk melenyapkan Lang Ye. Di mata Yuan Tianya dan yang lainnya, bersama Tusi dan Tusi serta di Si Jiu dari kuil delapan ekstrim, Lang Ye ditakdirkan untuk mati. Namun sekarang, Lang Ye datang berlumuran darah dan berdiri di hadapan mereka. Tusi, yang sangat mereka harapkan, kepalanya terguling di kaki mereka. Tusi berada di tahap awal alam pemenuhan, dan di Si Jiu ada di sana. Namun, ia tetap meninggal dengan kematian yang mengerikan. Seberapa kuatkah Lang Ye? Si Jingyun, Wu Tuo, dan Su Zying, ketiga pemimpin, tiba-tiba memasang ekspresi jelek dan terdiam. Menarik, hehe, menarik. Su E Li, yang tubuhnya dipenuhi bulu hijau, menatap Lang Ye dan menyeringai dengan ekspresi gembira. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Mampu mengolah seni roh darah yang belum sempurna hingga ke tingkat ini, dan tidak menjadi gila meskipun darah murnimu jelas-jelas tidak murni. Heh, luar biasa. Dia tidak menyembunyikan kekagumannya pada Lang Ye. Ekspresi Lang Ye tampak muram. Dia tidak menjawab dan berjalan di samping Ying Singran. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Master Sekte. Bagus, Kamu tidak mengecewakan kami. Kamu kembali, kata Ying Singran dengan gembira. Di si Jiu, Feng Rong, menyela. Di si Jiu berhasil lolos dengan luka berat. Sementara Lang Ye berbicara, tetesan darah bening muncul di tubuhnya. Mereka perlahan-lahan menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Setiap kali setetes darah menghilang di bawah kulitnya, wajah Lang Ye akan menjadi sedikit lebih kemerahan, dan cahaya berdarah di matanya juga akan menjadi sedikit lebih cerah. Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zying saling berpandangan, merasakan tekanan yang meningkat. Pada saat ini, para prajurit dari Aula Asura kegelapan masih dibantai oleh seorang pria berdarah. Dibantai tanpa perlawanan. Liang Yang Zu telah diam-diam mengolah seniroh darah selama lebih dari 30 tahun dan telah mencapai tahap akhir alam meter passage. Dalam dua tahun terakhir, ia telah mengonsumsi darah manusia setiap hari untuk bertahan hidup. Dia telah mencapai tingkat kekuatan yang Yu Hongzi miliki di masa lalu. Saat itu, meskipun Yu Hongzi bukanlah manusia atau hantu, meskipun ia mulai menggerogoti daging manusia dan meminum darah manusia, kekuatan tempurnya saat itu adalah yang terbaik di antara semua kekuatan di sekitarnya. Jika tiga pendeta agung, Lang Ye, Feng Rong, dan Ying Xing Ran ingin membunuh Yu Hongzi, mereka harus perlahan-lahan menggerogoti tubuh dan pikirannya dengan racun yang bekerja lambat. Mereka juga harus memanfaatkan fakta bahwa ia sedang berkultivasi untuk menyergap dan membunuhnya saat ia tidak siap. Dari sini terlihat betapa menakutkannya Yu Hongzi saat itu. Liang Yangzu saat ini telah mencapai level mengerikan seperti Yu Hongzi di masa lalu. Ia telah mengolah seni roh darah yang belum sempurna hingga ke titik ekstrim. Itu adalah budak darah yang terbentuk dari saripati darah kehidupannya. Setelah diangkat ke alam baru oleh Sueli, ia dapat membunuh Yuan Tianya dalam waktu singkat. Mudah dibayangkan seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkannya pada para komandan di bawah komando Yuan Tianya. Cahaya berdarah menyala di antara para praktisi bela diri Dark Asura Hall. Kemanapun cahaya berdarah itu lewat, para praktisi bela diri Dark Asura Hall meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Darah di tubuh mereka dipicu dan diledakkan oleh darah di tubuh mereka, meledak berkeping-keping. Mereka tidak dapat mengendalikan derasnya darah di tubuh mereka. Semakin banyak seniman bela diri yang meledak dan mati, semakin banyak darah yang berceceran di tanah. Manusia darah itu berenang di dalam kolam darah, menyedot semua darah. Kemudian, fluktuasi kidarah manusia darah itu tidak meredah. Sueli tertawa aneh. Selama budak darah dapat terus mengonsumsi darah, mereka dapat terus menyerap energi dari darah dan memperpanjang keberadaan mereka. Dia memandang si Jing Yun dan yang lainnya dan bertanya kepada Qin Lai, apakah kalian ingin menangkap atau membunuh? Tuan Lang Ye, bagaimana menurutmu? Qin Lai ragu-ragu. Tangkap hidup-hidup dan minta ganti rugi yang tinggi. Ekspresi Lang Ye gelap saat cahaya berdarah melintas di matanya. Paviliun persenjataan kami tersebar di seluruh kota dari lima kekuatan besar. Ada banyak orang kami di paviliun itu. Saat ini, mereka semua dipenjara. Saya perlu menangkap beberapa orang hidup-hidup sebagai ganti keselamatan orang-orang kami. Tangkap Qin Lai. Sueli menyeringai dan tertawa. Wus-wus-wus-wus. Rantai tebal, panjang, dan berlumuran darah tiba-tiba terbang keluar dari pilar polaroh di samping Qin Lai seperti ular piton berdarah. Itu adalah rantai yang mengikat tubuh utama Sueli. Sebelas rantai berdarah berenang di udara, menyebabkan seluruh ruang dipenuhi dengan aura jahat yang sangat tebal. Bahkan, seolah-olah seluruh kota persenjataan tiba-tiba ditelan ke dalam perut ular raksasa berdarah. Aura darah jahat langsung menyelimuti seluruh kota dan menyebabkan langit berubah warna. Langit yang cerah tampak telah diolesi lapisan darah dan berubah menjadi merah tua. Bahkan cahaya matahari yang kuat pun terhalang oleh warna darah dan tidak dapat menembusnya. Aura manik, haus darah, gila, dan penuh kekerasan menyebar dari alun-alun dan memenuhi setiap sudut Armament City. Retak-retak-retak-retak-retak. Rantai tebal, panjang, dan berlumuran darah melilit tubuh Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zying seperti ular piton dan mengikat mereka ke pilar polaroh. Begitu rantai itu terbang, wajah Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zying memucat. Mereka segera menyadari perbedaan besar antara mereka dan Su Eli. Oleh karena itu, mereka menyerah untuk melawan. Biarkan Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zying hidup-hidup. Sisanya bisa dibunuh, kata Lang Ye. Saat dia mengatakan ini, Si Jing Yun dan dua orang lainnya yang diikat ke pilar polaroh semuanya merauh marah. Lu Li, Ling Yu Xi, Ling Suan Suan, Pang Feng, dan yang lainnya dari lima kekuatan langsung menjadi pucat seolah-olah mereka telah melihat dewa kematian. Ekspresi Lang Ye dan Ying Xing Ran sedikit berubah. Luo Zichang dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka tidak berani bertindak ekstrim. Mereka masih takut akan balas dendam dari kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian. Pihak lain harus membayar harganya. Lang Ye menyipitkan matanya dan tiba-tiba berkata, 16 bila darah, 7 tombak darah besar. 9 praktisi bela diri berpakaian darah muncul dari setiap sudut. Kesembilan dari mereka semuanya berlumuran darah. Banyak dari mereka yang lengannya patah. Banyak diantaranya memiliki lubang berdarah yang masih mengeluarkan darah. 16 pedang darah dan 7 tombak darah besar. Mereka adalah pengawal suemau yang dipilih dan dilatih oleh Lang Ye. Masing-masing dari mereka telah mengalami baptisan darah dan merupakan ahli yang telah keluar dari tumpukan mayat. Namun, hanya 6 dari 16 bila darah dan 3 dari 7 tombak darah besar yang tersisa. Dalam pertempuran ini, hampir 70 persen praktisi bela diri Sue Mao telah tewas. Mata merah darah Lang Ye menatap tajam ke arah Si Jingyun, Wu Tuo, dan Su Zying. Wu Tuo dan Su Zying menatap Si Jingyun dengan tajam. Bukankah mereka harus membayar harganya? Ying Xingran terdiam. Ketiga pendeta agung itu mendesah pelan dan menggelengkan kepala. Mereka tidak lagi membujuknya. Bunuh, bunuh, bunuh. Tong Jihua meraung marah. Bunuh, bunuh, bunuh. 6 pedang darah dan 3 tombak darah yang tersisa meraung serempak. Bau darah yang pekat tercium dari 9 orang itu. Mereka melangkah selangkah demi selangkah menuju Luli, Ling Yusi, dan yang lainnya. Wus-wus-wus retak-retak-retak. Rantai tebal dan panjang yang dilepaskan oleh tubuh utama Sueli berenang di udara dan meluncur di tanah. Mereka seperti ular piton raksasa yang sedang memburu mangsa, mencari target baru. Ketika rantai itu berenang ke sisi para praktisi bela diri dari 5 kekuatan. Wajah orang-orang itu pucat pasi, dan mereka tidak berani bergerak. Sueli menatap Kin Lai. Nak, apa maksudnya ini? Wajah Kin Lai muram. Ia menatap Luli, Ling Yusi, Ling Suansuan dan yang lainnya, lalu menatap Pang Feng. Wajah Pang Feng sehitam air. Dia berdiri seperti batu besar, dan ketika Kin Lai menatapnya, dia memilih untuk menatap Kin Lai. Dia menatap Kin Lai, lalu menatap Ling Yusi dan Ling Suansuan. Tatapannya agak aneh. Dari semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang mengetahui identitas Kin Lai. Dia mengetahui hubungan antara Kin Lai dan Ling Yusi, jadi dia sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan Kin Lai. Karena orang-orang yang ingin dibunuh Lang Ye termasuk mantan tunangan Kin Lai, dan orang-orang yang dicintai Kin Lai. Apa yang akan kau lakukan? Pang Feng berpikir dalam hati. Membunuh atau tidak membunuh? Pada saat ini, Sueli menatap Kin Lai dan bertanya dengan tidak sabar. Dia hanya memperhatikan sikap Kin Lai. Karena Kin Lai masih memenjarakan separuh jiwanya. Adik kecil, aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Aku hanya ingin menonton dari pinggir lapangan. Ling Yusi tiba-tiba menggenggam tangan Ling Suansuan. Kedua tangan saudari itu sedikit gemetar. Mereka tidak ingin mati. Namun dalam situasi ini, mereka tidak dapat bertindak. Di mata Lang Ye dan Suemao, mereka hanyalah domba yang menunggu untuk disembeli. Kaka, apakah kamu menyesal meninggalkan kota keluarga Ling? Apakah kamu menyesal meninggalkan Kin Lai? Ling Suansuan bertanya dengan lembut. Dialah yang mengusirku. Dia bilang akan datang mencariku. Dia berjanji, tetapi dia tidak datang. Mata Ling Yusi berkaca-kaca, dan hatinya perlahan-lahan dipenuhi keputus asaan. Aku takut, aku takut aku tidak akan bisa menunggunya datang mencariku. Pada saat ini, dia benar-benar menyesal meninggalkan kota keluarga Ling. Dia menyesal meninggalkan Kin Lai. Jika dia bisa kembali ketiga tahun lalu, dia tidak akan mengabaikan bujukan Kin Lai. Dia akan tetap tinggal bersama Kin Lai di kota keluarga Ling. Dia telah melakukan cukup banyak hal untuk keluarga Ling kita. Ling Suansuan berkata pelan. Hem, aku berhutang padanya di kehidupan ini. Awalnya aku ingin membalasnya perlahan-lahan di masa depan, tetapi sekarang aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan. Di kehidupan selanjutnya, aku akan membalasnya di kehidupan selanjutnya. Ling Yusi memiliki ekspresi sedih dan tak berdaya. Aku tidak peduli dengan orang lain, tapi aku ingin kedua saudari ini hidup. Pada saat ini, Kin Lai tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk Ling Yusi dan Ling Suansuan dari jauh. Dia menatap Lang Ye, menatap Ying Sing Ran, menatap tiga pendeta agung, menatap tujuh tetua agung, menatap para praktisi bela diri Suemau yang haus darah, dan berteriak, siapapun yang berani menyentuh kedua saudari ini, tidak peduli siapapun mereka, aku akan memastikan darah mereka berceceran di tempat. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Bahkan kelompok Si Jing Yun dan kelompok Ying Sing Ran tercengang. Orang-orang yang ingin membunuh Ling Yusi dan Ling Suansuan adalah Lang Ye dan Suemau. Master Sekte Ying Sing Ran dan tiga pendeta agung, Luo Zichang, telah diam-diam setuju. Ini berarti bahwa seluruh Sekte Persenjataan telah mencapai kesepakatan. Namun, sebagai orang kunci, Kin Lai tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Mengapa? Banyak orang terkejut, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak dapat memahami pikiran Kin Lai. Hanya Pang Feng yang mengerti. Namun, dia tidak mengatakannya. Dia seperti batu yang keras dan bau. Dia tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi cahaya aneh melintas di matanya. Sueli juga tidak mengerti, tetapi dia tahu bahwa dia harus mendengarkan Kin Lai. Jadi dia menganggup dan berkata dengan sederhana dan langsung, Baiklah, aku akan memastikan siapapun yang berani menyentuh cipratan darah kedua gadis itu di tempat. Kerumunan orang melihat ke arah Ling Yusi dan Ling Suan Suan dan tiba-tiba menyadari bahwa kedua saudari itu gemetar hebat. Mereka menyadari bahwa mata mereka dipenuhi dengan air mata panas saat mereka menatap tajam ke arah Kin Lai. Kerumunan hanya mengira bahwa kedua saudari itu menangis karena kegembiraan, bahwa mereka hanya berterima kasih kepada Kin Lai. Namun mereka tidak tahu bahwa kedua saudari itu telah menebak identitasnya dari kata-kata terakhir Kin Lai yang tidak terkendali karena kegembiraan. Kin Lai adalah Kin Lai. 209. Air mata mengaburkan mata Ling Yusi Dia hanya menatap Kin Lai, pada wajah Kin Lai yang tidak dikenalnya, pada tatapan mata Kin Lai yang dingin dan penuh tekat, dan pada perlindungan Kin Lai padanya. Pada saat ini, semua pertanyaan di hatinya tiba-tiba terjawab. Dia akhirnya mengerti mengapa dia dan saudara perempuannya dapat menerima perlakuan istimewa dari sekte persenjataan. Dia akhirnya mengerti mengapa orang bernama Kin Bing dari sekte persenjataan ini bersedia menanggung semua bahan spiritual, mengapa dia tidak meminta satupun batu spiritual, dan mengapa dia bersikeras membantu mereka menempa artefak, dan mengapa dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil. Dia akhirnya mengerti mengapa Luli ditolak di pintu, mengapa dia tidak dibolehkan melangkahkan kaki satu kalipun ke sekte persenjataan. Dia juga akhirnya mengerti mengapa dia selalu merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan ketika berhadapan dengan orang ini. Maka dialah orang yang dicintainya, kekasih yang dirindukannya siang malam, orang yang telah lama dicarinya, orang yang selalu ingin ditemuinya. Jadi dia adalah Kin Lai. Ling Yusi mengerutkan bibirnya, bahunya bergetar, matanya yang indah dipenuhi air mata saat dia menatap Kin Lai. Tubuh Ling Suan-Suan bergetar terus-menerus. Matanya yang cerah memancarkan cahaya yang menyala-nyala saat dia juga menatap Kin Lai dengan saksama. Dia lagi, dia lagi, tangisnya dalam hati. Ketika keluarga Ling dianiaya oleh Duhaitian di kota, Kin Lai lah yang berdiri menghadapi bahaya. Kin Lai lah yang membantu keluarga Ling lolos dari Malapetaka. Setelah ayahnya dan klannya terbunuh, Kin Lai juga yang tanpa rasa takut berdiri di jalan dan menyergap Duhaitian, membunuh Dufei dan Dujiaolan, serta membunuh Duheng. Dia telah membalas dendam yang bahkan tidak dapat dia dan saudara perempuannya lakukan. Kini, saat kedua saudari itu sudah diambang kematian, Kin Lai yang telah lama menghilang secara misterius. Dia benar-benar berdiri dengan ajaib di hadapan mereka. Kin Lai, dia berdiri di depan semua orang begitu saja. Dia bahkan ingin melindungi nyawa mereka dengan mengorbankan sekte persenjataan. Ling Xuan Xuan menatap Kin Lai. Matanya perlahan memerah dan air mata mengalir dari sudut matanya. Keluarga Ling berhutang banyak padamu, pikirnya dalam hati. Di alun-alun, para prajurit Suemao yang ingin membunuh Luli dan Ling Yuxi semuanya berhenti. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Ying Xing Ran dan yang lainnya juga tercengang. Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Ziying juga bingung. Dia juga tanpa sadar menatap Kin Lai, tidak tahu mengapa dia bertingkah begitu aneh. Alun-alun itu tiba-tiba menjadi sunyi. Buah-buah-buah-buah. Yang tersisa hanyalah rantai tebal, panjang, dan berlumuran darah yang masih bergelantungan di udara dan di tanah, mengintimidasi hati semua orang. Kin Bing, mengapa kau ingin mereka hidup? Apakah ada sesuatu antara kau dan mereka? Master Sekte Ying Xing Ran tiba-tiba memecah keheningan singkat. Dia mengerutkan kening dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dia mengira bahwa Kin Lai telah menaruh hati pada Ling Yuxi dan Ling Xuan Xuan, bahwa Kin Lai memendam nafsu birahi dan ingin memenjarakan kedua saudari keluarga Ling untuk melampiaskan amarahnya. Ada beberapa orang lain yang punya ide serupa. Misalnya Wu Tuo dan Su Zying. Misalnya, Si Jing Yun. Setelah Si Jing Yun memahami maksud Ying Xing Ran, raut wajahnya tiba-tiba berubah dingin sambil berteriak, nak, jika kau berani berbuat apapun pada Yuxi dan Xuan Xuan, lembah kisah tidak akan berhenti sampai kau mati. Saat dia mengatakan ini, tatapan semua orang yang memandang Kin Lai tiba-tiba menjadi aneh. Bahkan ekspresi para praktisi bela diri Su Emao, kelompok Tong Ji Hua, dan bahkan Lang Ye pun menjadi gelap. Demi memenuhi keinginan egoisnya sendiri, demi memuaskan keinginan jahatnya sendiri, dia tidak peduli dengan kerugian besar sekte tersebut. Dia tidak membalas dendam untuk sekte tersebut, tetapi malah menghentikan sekte tersebut dari membalas dendam. Ekspresi banyak orang dari sekte persenjataan berubah menjadi buruk. Pandangan mereka yang menatap Kin Lai berangsur-angsur menjadi sedikit lebih dingin. Kin Bing, kau bersikeras melindungi nyawa mereka dan bahkan mengabaikan kebencian sekte. Lang Ye berjalan keluar dari samping Ying Xing Ran dan berjalan menuju posisi Kin Lai dengan ekspresi muram. Su Emao kehilangan 70 persen pasukan mereka, 80 persen delegasi asing sekte luar mereka, dan banyak pengikut sekte luar tewas di dalam kota. Dan kau, sebagai penerus ketua sekte di masa depan, benar-benar mengabaikan korban-korban itu dan ingin melawan sekte itu hanya demi keinginan egoismu sendiri. Sekte persenjataan memang telah menderita kerugian besar. Utusan asing, tetua, murid, dan praktisi bela diri Su Emao semuanya telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Dapat dimengerti bahwa Lang Ye ingin pihak lain membayar harganya dan ingin menggunakan darah junior dan bawahan dari lima kekuatan untuk memberi penghormatan kepada yang mati. Bahkan Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung, yang awalnya tidak mau benar-benar menyinggung aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim, diam-diam setuju saat ini. Namun Kin Lai memiliki pendapat berbeda. Lang Ye tidak bisa menerimanya. Kalau aku tidak peduli dengan sekte itu, sekte persenjataan tidak akan bisa menunggu kepulanganmu. Kin Lai terdiam sejenak, lalu berkata dengan dingin, jika aku tidak peduli dengan sekte ini, aku tidak akan kembali. Jika aku tidak peduli dengan sekte ini, Master Sekte dan tiga pendeta agung pasti sudah lama meninggal. Jika aku tidak peduli dengan sekte ini, Liang Yang Su dan Yuan Tianya juga tidak akan meninggal. Melihat Lang Ye, Master Sekte, tiga pendeta agung, dan praktisi bela diri Sue Mao, Kin Lai berkata lagi, apa yang telah kulakukan bahkan lebih dari apa yang telah kau, Lang Ye, lakukan. Alasan mengapa sekte persenjataan masih berdiri bukanlah karena kau, Lang Ye, tetapi karena aku. Saat dia mengatakan ini, semua orang di alun-alun memperlihatkan ekspresi berpikir. Bahkan Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, para tetua dan murid di dalam dan luar sekte pun terdiam. Tatapan aneh yang mereka gunakan untuk menatap Kin Lai berangsur-angsur kembali normal saat ini. Benar saja, orang yang membiarkan sekte persenjataan berdiri sampai sekarang bukanlah Lang Ye, tetapi dia, Kin Lai. Selama mereka tidak bodoh, mereka bisa melihat bahwa Sue Li hanya mendengarkan Kin Lai. Tanpa perintah Kin Lai, Sue Li tidak akan membunuh Blutsado, Liang Yang Su, atau Yuan Tianya. Jika Blutsado tidak mati, Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung pasti sudah lama meninggal. Plaza pasti sudah dipenuhi darah sejak lama. Orang-orang yang tewas itu seharusnya adalah orang-orang dari sekte persenjataan, bukan orang-orang dari lima kekuatan besar yang telah tewas seperti sekarang. Semua ini karena Kin Lai. Anda bisa melakukannya lebih baik. Lang Ye terdiam cukup lama. Dia tidak menyangkal semua yang telah dilakukan Kin Lai untuk sekte tersebut dan berkata, kamu adalah calon ketua sekte. Untuk sekte tersebut, kamu dapat melakukan lebih banyak hal. Jika kau dapat melepaskan keinginan egoismu, saudara-saudaramu yang telah meninggal dapat beristirahat dengan tenang di sana. Aku sebenarnya tidak peduli dengan posisi master sekte-sekte persenjataan. Kin Lai mengerutkan keningnya. Di bawah tatapan semua orang, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi kirinya dan kemudian tiba-tiba menariknya. Dia mengenakan topeng kulit manusia yang indah. Wajah tampan yang mungkin kurang dikenal oleh kebanyakan orang. Tiba-tiba terpantul di mata semua orang. Dan di hati setiap orang. Saya Kin Lai. Dia menatap kerumunan dengan tenang. Kin Lai. Tiba-tiba terdengar teriakan yang menggema di udara. Teriakan itu datangnya dari Luli. Luli yang tadinya bersikap acuh-ta'acuh saat mengetahui dirinya akan meninggal, tiba-tiba berteriak saat melihat Kin Lai melepas topengnya. Kin Lai. Kin Lai dari kota Icestone telah membunuh Kin Lai dari Duhaitian. Itu Kin Lai? Itu dia. Ya Tuhan, ternyata Kin Lai. Tidak heran, tidak heran dia ingin melindungi saudara perempuan keluarga Ling. Jadi begitulah adanya, jadi begitulah adanya. Kerumunan di alun-alun menjadi gempar saat mereka berseru dan menatap Kin Lai dengan heran. Pada saat ini, motif anek Kin Lai tiba-tiba menjadi jelas. Semua orang langsung mengerti. Bahkan Lang Ye pun terkejut sesaat sebelum dia tiba-tiba berhenti bersikap sombong dan mengangguk. Dia berkata, sekarang saya tidak punya keberatan. Itulah yang seharusnya aku lakukan, itulah yang seharusnya aku lakukan. Semua orang di sekte persenjataan. Mereka semua mengangguk pada diri mereka sendiri. Keraguan di hati mereka sepenuhnya terhapus. Melindungi tunangannya, melindungi orang yang dicintainya, siapa yang bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, semua orang di sekte persenjataan dengan tenang menerima kenyataan ini. Kecuali Tang Siki. Tang Siki berdiri di bawah pilar Polaroh. Sejak Kin Lai menamai Ling Yusi dan Ling Suansuan untuk melindungi saudara perempuannya, matanya menjadi redup. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi sangat kesepian dan sunyi. Dan sekarang, ketika Kin Lai telah mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, wajah cantiknya semakin memperlihatkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Matanya dipenuhi dengan kepahitan. Jadi, jadi kamu selalu memiliki seseorang yang kamu cintai. Jadi, kedatanganmu ke armamen seks sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Jadi, selama ini aku salah paham padamu. Aku berhayal. Di antara kerumunan, Tang Siki masih tetap cantik dan memikat seperti biasa. Sosoknya masih tetap cantik dan seksi seperti biasa. Dia seharusnya menjadi pusat perhatian semua orang. Dia juga merupakan wanita yang paling menarik perhatian di alun-alun itu. Namun saat ini, dia tampak begitu kesepian, tak berdaya, dan sedih di tengah begitu banyak praktisi bela diri sekte persenjataan. Seolah-olah dia ditinggalkan sendirian di padang gurun yang kosong dan tak berbatas. Ketua sekte, saya sedang tidak enak badan. Saya akan kembali ke gunung dulu. Setelah berdiri beberapa saat, tiba-tiba dia merasakan kepahitan yang tak tertahankan di hatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk terus tinggal. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia buru-buru berbalik dan pergi. Di sampingnya, Feng Rong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Qin Lai Ying Sing Ran tidak peduli dengan kepergian Tang Siki. Ia merenung sejenak sebelum tiba-tiba menatap Qin Lai dengan serius dan berkata, Setengah tahun yang lalu, kami mengatakan bahwa sekte persenjataan tidak peduli dengan identitas atau latar belakangmu. Selama kamu bersedia tinggal di sekte persenjataan, sekte persenjataan akan melakukan yang terbaik untuk membesarkanmu. Sekarang, aku akan bertanya lagi. Apakah kamu bersedia tinggal di sekte persenjataan? Apakah kamu bersedia memikul tanggung jawab sebagai murid sekte persenjataan? Jika aku tidak bersedia, maka aku tidak seharusnya masih berada di sini saat sekte ini menghadapi musibah. Qin Lai berkata dengan tenang, Jika aku tidak mau, maka aku harus seperti Yi Yuan, Pang Feng, dan Ouyang Jingjing. Aku seharusnya berada di luar sekarang. Tubuh Ying Xing Ran bergetar. Dia mengangguk berat dan berkata, Baiklah. Dengan kata-katamu ini, tidak peduli apapun identitas aslimu, kau tetaplah anggota sekte persenjataan. Luo Zichang berseru. Setelah kata-kata Luo Zichang jatuh, Qin Lai tiba-tiba tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum di kota persenjataan. Dia tidak lagi sengaja menggunakan Frost Arts untuk melindungi Citra Qin Bing. Dia telah mendapatkan kembali jati dirinya yang sebenarnya. Dia tidak perlu lagi menyamarkan dirinya. Dia bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Kita tidak akan menyentuh Ling Yuxi dan Ling Suan-Suan. Sedangkan yang lainnya, kita bisa membunuh mereka sekarang. Lang Ye menatap Qin Lai lagi. Kali ini, Qin Lai tersenyum dan mengangguk. Maka, Lang Ye melambaikan tangannya. Bunuh. Qin Lai, tolong biarkan suster Lu hidup. Ling Yuxi tiba-tiba memohon. Diamlah. Aku tidak ingin dia mengampuni nyawaku. Teriak Luli dengan dingin. Qin Lai, ketika kami berada di lembah iblis kegelapan, saudari Lu sangat memperhatikan aku dan saudariku. Dia memperlakukan kami dengan sangat baik. Tolong, Ling Suan-Suan juga memohon. Qin Lai sedikit mengernyit. Pada saat ini, Lang Ye, yang telah mengetahui kebenarannya, atau mungkin dia memahami kesulitan Qin Lai, sebenarnya berbicara atas kemauannya sendiri. Luli bisa hidup. Kemudian, sembilan orang jagoan Sue Mao dan bahkan lebih banyak lagi praktisi bela diri Sue Mao, termasuk Tong Ji Hua, para tetua sekte luar, dan Lang Ye sendiri, semuanya bertindak bersama-sama untuk membunuh orang-orang dari lima kekuatan yang telah kehilangan akal di Alun-Alun. 210. Liang Yang Zhu dan Yuan Tianya telah terbunuh, Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zying telah dirantai ke pilar Polaro, dan para pemimpin lima kekuatan yang telah memasuki sekte persenjataan semuanya mengalami nasib yang mengerikan. Tanpa kehadiran pemimpin mereka, bawahan kelima pasukan itu bahkan tidak membutuhkan Sue Li untuk bertindak. Hanya serangan Sue Mao dan Lang Ye, bersama dengan manusia berdarah yang terbuat dari saripati darah kehidupan Liang Yang Zhu, sudah cukup untuk menyapu seluruh medan. Di kaki gunung api, di Alun-Alun tempat pilar Polaro berada, garis-garis api merah menyala saling bersilangan. Jeritan kesakitan menembus langit saat satu demi satu tubuh yang hidup berubah menjadi mayat. Pang Feng ingin Ying Xing Ran hidup, teriak. Lang Ye mengangguk. Sue Li duduk di bawah pilar Polaro. Tubuh aslinya tidak mengendalikan rantai dan tidak mengejar orang-orang dari lima kekuatan di Alun-Alun. Dia menatap Qin Lai dan berkata, segel terakhir. Qin Lai merenung sejenak sebelum melambaikan tangan pada Ling Yu Xi dan Ling Suan Suan, memberi isyarat kepada mereka untuk datang. Saudari Lu, kata Ling Suan Suan lembut. Lu Li berdiri di tengah kerumunan dan menyaksikan para praktisi bela diri lembah Ki Samati mengenaskan satu demi satu. Mereka dibantai dengan kejam oleh bilah-bilah darah, dan dia merasa tidak berdaya. Meskipun orang-orang ini bukan dari lembah iblis kegelapan, Lu Li tetap tidak terima melihat mereka mati di depannya. Oleh karena itu, Lu Li menghunus pedangnya. Istirahatlah, Tong Ji Hua mendengus dingin. Tangan kirinya mengeluarkan cincin cahaya biru yang menyelimuti Lu Li berlapis-lapis. Lu Li langsung tidak bisa bergerak. Kamu bisa membawanya keluar, Tong Ji Hua melirik Ling Suan Suan. Ekspresi Ling Suan Suan bergetar saat dia buru-buru menopang Lu Li dengan Ling Yusi dan menyeretnya keluar dari medan perang. Di bawah tatapan aneh orang banyak, kedua saudari itu membawa Lu Li yang terikat. Begitu saja, mereka tiba di depan Kin Lai. Rasa dingin di wajah Kin Lai menghilang. Dia memandang kedua saudara perempuan itu dan berkata, Sudah hampir empat tahun. Kin Lai, ah, emosi Ling Yusi sedikit tak terkendali. Dengan air mata di matanya, dia ingin melemparkan dirinya ke pelukan Kin Lai, tetapi di bawah tatapan mata orang banyak, dia hanya bisa menahan diri. Senang bertemu Anda lagi, Ling Suan Suan bergumam. Lebih baik kau bunuh aku. Tubuh Lu Li terikat, tetapi nadanya masih dingin. Kin Lai mengerutkan kening. Dia menatap Lu Li dan terdiam sejenak sebelum berkata, Empat tahun lalu, di kota keluarga Ling, kau menyuruhku melupakan Yusi. Kau berkata mulai hari itu, dia dan aku akan menjadi dua orang dari dua dunia yang berbeda. Tahun itu, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan tuanmu. Dia tidak pernah keluar dari kereta dan tidak pernah memperhatikan orang kecil sepertiku. Lu Li mencibir. Itulah tahun yang saya katakan. Kamu dan majikanmu tidak berhak memilih antara aku dan dia, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Anda tidak punya hak. Kin Lai menyipitkan matanya dan berkata ringan. Anda hanya mengandalkan kekuatan eksternal, balas Lu Li. Kekuatan eksternal, Kin Lai tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, kamu berani melangkah ke sekte persenjataan hari ini. Apakah kamu benar-benar mengandalkan kekuatan lembah kisah milikmu? Tanpa kekuatan eksternal, kamu berani menyerang sekte persenjataan. Tanpa izin dari aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim, kamu berani datang. Lu Li terdiam. Tuanmu akan memohon padaku. Aku ingin dia datang sendiri ke sekte persenjataan. Aku ingin dia memohon padaku secara pribadi, memohonku untuk membiarkanmu meninggalkan kota persenjataan, memohonku untuk mengampuni nyawa si Jing Yun. Kin Lai menyeringai. Menurutmu dia akan datang. Menurutmu dia akan memohon padaku. Ekspresi wajah Lu Li menjadi sangat jelek. Sebelum Ling Yu Xi dan Ling Suan Suan sempat berbicara, Kin Lai tiba-tiba menutup matanya dan berkata, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Dia mengumpulkan kesadaran pikirannya dan memasuki kembali dunia di dalam pilar pola roh untuk membuka segel terakhir. Di alun-alun, Lang Ye memimpin Su E Mao dan para praktisi bela diri sekte luar untuk melanjutkan membunuh pengikut lima kekuatan. Tidak banyak orang yang benar-benar melangkah ke sekte persenjataan. Mereka semua adalah bawahan kepercayaan Liang Yang Su, Yuan Tianya, Su Zying, Wu Tuo, dan Si Jing Yun, atau Junior dengan identitas khusus di dalam sekte tersebut. Setelah kehilangan tekanan dari lima pemimpin, orang-orang ini tidak dapat melawan Lang Ye dan Su E Mao sama sekali. Mereka tewas mengenaskan satu per satu. Jeritan terdengar dari alun-alun saat mayat-mayat terus bermunculan. Di luar sekte persenjataan, di atas sebuah menara, Yi Yuan memandang kekejauhan di kaki gunung berapi-api. Dia samar-samar bisa melihat sosok-sosok dan garis-garis darah yang naik. Dia bisa menebak situasi di alun-alun dari sini. Khususnya, setengah jam yang lalu, aura darah jahat telah meledak, menyebabkan jantung Yi Yuan bergetar. Dia tidak tahu secara spesifik, tetapi dia tahu bahwa perubahan besar telah terjadi di dalam sekte persenjataan. Dia tahu bahwa kelima pasukan mungkin telah mengalami kekalahan telak. Yi Yuan terdiam. Dia terdiam cukup lama, begitu heningnya sehingga bahkan Lian Rou pun merasa tidak nyaman. Selama ini, Yi Yuan sangat banyak bicara di depannya, sehingga membuatnya kesal. Dia agak tidak terbiasa dengan sikap diam Yi Yuan. Dia diikat oleh Yi Yuan dengan tali perak, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di sekte persenjataan yang jauh. Setelah beberapa saat, Yi Yuan tiba-tiba melepaskan ikatan Lian Rou. Di bawah tatapan bingung Lian Rou, Yi Yuan berkata, kamu bisa kembali ke sekte sekarang. Lian Rou terkejut. Kenapa kau tiba-tiba melepaskanku? Yi Yuan tersenyum pahit dan menjelaskan, karena situasinya telah berubah. Mulai sekarang, kamu harus aman. Dan aku mungkin menghadapi pengejaran sekte persenjataan. Setelah mengatakan itu, Yi Yuan tiba-tiba melompat turun dari menara dan berjalan keluar sendirian. Sambil berjalan, dia berkata, maafkan aku atas kebodohanku. Semua yang kulakukan adalah agar kau bisa hidup dengan baik. Aku pergi, aku akan kembali ke Purple Mist Si. Tolong ingat aku, meskipun kau membenciku. Sosok Yi Yuan perlahan-lahan semakin menjauh. Setelah menyadari keadaannya buruk, dia segera menyesuaikan diri dan dengan tegas mengambil keputusan paling bijaksana. Dia ingin segera meninggalkan kota persenjataan sebelum Sue mau menyerang balik kota itu. Dia harus melindungi hidupnya sendiri terlebih dahulu. Di atas menara, Lian Roux melihat sosok Yi Yuan menghilang. Hatinya serasa terpukul. Ia ingin membenci Yi Yuan, tetapi entah mengapa, ia tidak dapat menahan kebencian di dalam hatinya. Apakah krisis sekte persenjataan sudah berakhir? Apakah benar seperti yang dikatakan Yi Yuan? Setelah waktu yang lama, Lian Roux diam-diam menuruni menara dan berjalan ke arah sekte persenjataan. Dark Asura Hall, Kisah Valley, Dark Shadow Tower, Cloud Sky Mountain, dan Purple Mist si semuanya telah mengirim para ahli mereka untuk menghadapi armamen sek bersama-sama. Bagaimana sekte tersebut membalikkan keadaan? Lian Roux merasa agak sulit mempercayainya. Di alun-nalun, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Mereka semua adalah pengikut lima kekuatan, bawahan dan ajudan terpercaya Si Jingyun, Wu Tuo, dan Su Zying. Adapun mereka, mereka dirantai ke pilar Polaroh dan hanya bisa menyaksikan orang-orang itu terbunuh. Mata mereka hampir meletus dengan api. Saat ini, masih banyak orang dari lima kekuatan berkumpul di kota persenjataan. Orang-orang ini semua harus dibunuh. Feng Rong menggertakkan giginya dan berkata. Langye menganggup dan berkata dengan ekspresi muram, aku akan mengurusnya sekarang. Dia menatap Qin Lai. Saat ini, Qin Lai memejamkan matanya dan membantu Sueli memecahkan segel terakhir. Langye terdiam lalu menatap Sueli. Ia mengerutkan kening dan bertanya, seharusnya tidak ada masalah di sini, kan? Sueli terkekeh aneh. Dia melirikin Lai dan berkata, jika dia bilang tidak ada masalah, maka tidak ada masalah. Langye tidak mengatakan apa-apa lagi. Sambil menggendong Suemao, dia tiba-tiba berjalan menuju pintu masuk sekte. Para praktisi bela diri Suemao yang tersisa mengikutinya tanpa sepatah kata pun, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tak lama kemudian, Langye tiba di pintu masuk sekte dan langsung melihat Lian Rau. Lian Rau sedikit terkejut dan buru-buru membungkuk. Dia berteriak, Tuan Langye. Langye mengangguk acuh tak acuh. Kenapa kamu di sini? Aku menceritakan pada Lian Rau apa yang terjadi padanya, lalu bertanya, Sekte, apakah Sekte baik-baik saja? Tidak apa-apa, kamu bisa masuk sekarang. Langye mengerutkan kening dan berjalan melewati Lian Rau. Kemudian dia memerintahkan, serang balik dengan sekuat tenaga. Jika kamu bertemu dengan bocah Yi Yuan itu, jangan langsung membunuhnya. Aku ingin dia hidup-hidup. Demi menyelamatkan Lian Rau, Yi Yuan telah mengkhianati Sekte persenjataan dan membawa dia, Feng Rong, dan Qin Lai ke kematian. Dia hampir membunuh mereka bertiga. Tidak mungkin dia akan membiarkan Yi Yuan pergi. Ketika Lian Rau mendengar perintah marah Langye, hatinya hancur. Dia benar-benar mulai mengkhawatirkan Yi Yuan tanpa alasan. Dia diam-diam berdoa agar dia bisa meninggalkan kota persenjataan sesegera mungkin dan agar dia tidak tertangkap oleh Su Emao. Pada saat inilah aura jahat yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari dalam Sekte persenjataan. Aura darah jahat itu tampaknya menyelimuti kota persenjataan dalam sekejap, menyebabkan semua orang tidak dapat bernapas dan jiwa mereka gemetar. Suara tawa yang sangat gila dan aneh juga terdengar dari kaki gunung api. Disertai aura darah yang kental dan mengerikan, suara tawa ini mulai bergema tanpa henti di seluruh kota persenjataan. Terima kasih telah menonton!